Heavenly Jewel Cheng Season 61, Percobaan Sumber Sein Saat persepsi es dinginnya tumbuh, Zhou Wei Qing juga menemukan sesuatu yang ajaib. Artinya, dia samar-samar bisa merasakan keadaan energi surgawi yang beredar di tubuh sangguan Suer dan Tianer. Xiaopang, skill devormu telah berevolusi. Tianer bertanya dengan heran. Zhou Wei Qing mengangguk, suaranya menjadi dingin dan menyeramkan. Tampaknya ketika energi surgawi saya mencapai tahap enam permata, itu berkembang dengan sendirinya. Hanya saja saya tidak terlalu memperhatikannya di masa lalu, dan tidak dapat mengaktifkannya sepenuhnya. Tanpa ragu, Tianer mengulurkan tangannya dan berkata, ayo, mari kita coba. Melihat itu, sangguan Suer tiba-tiba merasakan detak jantungnya semakin cepat. Secara alami, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Tianer, tetapi pada saat ini, perasaan itu tampaknya telah berubah. Tanpa pertanyaan, keadaan dan keterampilan Zhou Wei Qing saat ini sangat menakutkan. Namun, Tianer tidak ragu menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengujinya. Kepercayaan macam apa itu? Meskipun itu detail yang sederhana, sangguan Suer yakin bahwa Tianer bersedia menyerahkan segalanya untuk Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing mengangguk. Dia percaya diri dalam kendalinya, dan dengan demikian, tangannya mencengkeram tangan Tian. Begitu tangan mereka bersentuhan, seluruh tubuh Tianer bergetar hebat, seolah-olah dia tersengat listrik. Berdiri di samping, sangguan Suer dapat dengan jelas melihat cincin cahaya menyilaukan di sekitar Tianer, bergegas menuju tubuh Zhou Wei Qing. Surga, ini adalah. Mata sangguan Suer melebar. Teknik infinitum tanpa batas yang dia kembangkan sangat sensitif terhadap detail dan indera kecil. Sekarang dia begitu dekat dengannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi surgawi di tubuh Tianer melonjak dengan gila-gilaan ke dalam tubuh Zhou Wei Qing. Tidak hanya itu, tubuh Tianer sepertinya disegel sepenuhnya, seolah-olah telah disegel. Lebih jauh lagi, selain energi surgawinya, bahkan kekuatan hidupnya pun dilahap. Kulit halus Tianer yang awalnya halus mulai menggelap, dan bahkan jiwanya tampak ditarik dengan keras. Keterampilan yang menakutkan. Karena kedua pihak terlibat, Zhou Wei Qing dan Tianer secara alami merasakannya lebih dalam. Begitu Zhou Wei Qing memegang tangan Tianer, dia merasa seolah-olah tubuhnya adalah jurang maut, kekuatan hisap gila meledak, dengan gila menelan segala sesuatu tentang Tianer. Pada saat yang sama, dia juga merasakan rasa kenyang yang kuat dari Devoring. Devoring Heavenly Energy sebenarnya disaring saat melewati telapak tangannya, memasuki tubuh Zhou Wei Qing dan menyatu dengan energi surgawinya sendiri. Meskipun energi eksternal ini bukan miliknya, pusaran energi di tubuhnya, serta skill Devoring ada di skill Devoring, adalah dan Devoring Heavenly Energy Devor dengan cepat menyerap Devoring Heavenly Energy. Meskipun itu bukan miliknya, pusaran energi dalam Devoring atribute miliknya, dan Devor 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 Skill, dan Devor Heavenly Energy, menyerapnya Devoring. Namun, Zhou Wei Qing tidak merasakan kegembiraan di hatinya, malah merasa panik. Dia terkejut menemukan bahwa segera setelah skill Devor Devor dimulai, kendalinya terhadapnya telah turun secara signifikan, dan sangat sulit untuk menghentikan skill Devor. Selain itu, dia bisa merasakan kekuatan hidup Tian, R sedang ditelan olehnya, dan justru karena skill Devor mengandung kekuatan hidupnya sehingga dia bisa langsung menyerap energi eksternal. Jika ini terus berlanjut, seluruh tubuh Tian R akan ditelan oleh Zhou Wei Qing, dan dia akan menjadi mayat kering. Sama seperti di Rewolf Hutan bertahun-tahun yang lalu. Tian R, aktifkan atribut sign mu. Zhou Wei Qing berteriak keras. Pada saat yang sama, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperlambat skill Devor, juga mengaktifkan atribut waktu. Begitu skill Devor dimulai, seolah-olah tidak ada cara untuk menghentikannya. Semua atribut lainnya ditekan oleh atribut iblis, dan hanya atribut waktu yang hampir tidak dapat diaktifkan. Hati Tian R dipenuhi keterkejutan, tapi dia tidak takut. Bahkan jika dia benar-benar disedot oleh Zhou Wei Qing, dia tidak akan menyesalinya. Jika itu terjadi, dia akan benar-benar menjadi satu dengan Zhou Wei Qing. Seorang gadis yang telah jatuh cinta, pikirannya selalu berbeda dari orang biasa. Atribut Divine dan Spirit hampir tidak diaktifkan di bawah kendali Tian R, tetapi mereka masih tersedot ke dalam tubuh Zhou Wei Qing oleh skill Devor. Orang dapat membayangkan bahwa bahkan kedua atribut Sein ini tidak dapat menghentikan skill Devor, apa yang akan terjadi jika itu adalah atribut lainnya. Tentu saja, ini juga karena tingkat kultivasi energi surgawi Tian R tidak jauh lebih tinggi dari Zhou Wei Qing, dan dia telah ditelan oleh Zhou Wei Qing sebelumnya, itulah sebabnya dia tidak dapat membebaskan diri. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik lain yang tingkat kultivasinya jauh melebihi Zhou Wei Qing, selama mereka menyadarinya tepat waktu, mereka akan dapat melepaskan diri dari skill Devor dengan paksa. Namun, dia harus melakukannya secepat mungkin. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi jika situasinya terus memburuk. Pada titik ini, aura abu-abu di sekitar tubuh Zhou Wei Qing jelas jauh lebih kuat, dan seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya abu-abu. Sisik di tubuhnya juga perlahan berubah dari warna ungu aslinya menjadi abu-abu kristal, seolah lapisan kristal abu-abu menutupi seluruh tubuhnya. Saat atribut ilahi dan roh memasuki tubuhnya, Zhou Wei Qing segera bereaksi. Bagaimanapun, dia dan Tianer telah berkultivasi bersama berkali-kali, dan dia memiliki sedikit pengalaman dalam perubahan dan kontrol energi di antara mereka. Segera, dia memanggil atribut waktu dan sebagian dari atribut iblis untuk memenuhinya. Kali ini, keempat atribut Sein berkumpul di tubuh Zhou Wei Qing. Di bawah kendali kuat Zhou Wei Qing, keempat atribut Sein berputar-putar menjadi pusaran air, menghalangi jalur skill defor. Seketika, skill defor diblokir oleh pusaran air dari empat atribut Sein, dan kecepatan skill defor melambat secara signifikan. Tidak peduli Zhou Wei Qing atau Tianer, mereka berdua menghela nafas lega. Setelah percobaan dan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya, mereka menemukan semakin banyak bahwa ketika keempat atribut Sein bergabung bersama, mereka memiliki kemampuan unik yang berada di atas semua energi lainnya. Satu atribut Sein pasti tidak cukup untuk menahannya. Namun, dari sini, Zhou Wei Qing dapat dengan jelas merasakan betapa mengerikannya skill defor itu. Bahkan dengan empat pusaran atribut Sein memblokirnya, skill defor masih berlanjut, meskipun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Saat Zhou Wei Qing hendak memanfaatkan kesempatan ini untuk secara paksa memutuskan hubungan energi surgawi di antara mereka berdua, mengakhiri keterampilan defor. Adegan aneh terjadi. Pusaran air dari empat pusaran Sein atributes di tubuh Zhou Wei Qing berputar lebih cepat dan lebih cepat, dan energi yang diserap Zhou Wei Qing dari Tianer yang tidak dapat diacerna sebenarnya tersedot ke dalam pusaran air. Pada saat yang sama, energi Zhou Wei Qing sendiri juga tersedot ke dalam pusaran air. Betapapun besarnya energi Tianer, dia harus membayar. Pada titik ini, pusaran air yang awalnya kecil sudah mulai meluas, tetapi keterampilan defor Zhou Wei Qing tampaknya tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, itu tampaknya membentuk hubungan khusus dengan pusaran air dari empat atributes Sein, karena terus menyerap energi dan kekuatan hidup Tianer. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Zhou Wei Qing dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, di saat berikutnya, adegan yang lebih mengejutkan terjadi. Saat pusaran air dari empat atributes Sein bertambah besar, energi yang sangat murni mulai menetes dari ujung pusaran air. Itu adalah setetes cairan putih murni, putih bersih, berkilau dan tembus cahaya, dengan lapisan cahaya neon yang redup, seolah-olah itu adalah harta yang tak tertandingi, bersinar dengan cahaya redup. Begitu cairan putih murni memasuki tubuh Zhou Wei Qing, dia segera memiliki perasaan ajaib yang tak terlukiskan. Energi yang terkandung di dalam cairan itu sangat besar, hampir sepuluh kali lipat dari energi langitnya sendiri. Setelah mencapai panggung Su Surgawi, energi Surgawi Zhou Wei Qing telah berada dalam kondisi liquefied. Namun, cairan yang terbentuk dari pusaran air dari keempat atributes Sein itu jauh, jauh lebih murni daripada energi langitnya sendiri. Artinya, bahkan pada ukuran yang sama, setetes energi ini mengandung energi yang sangat besar. Lebih ajaib lagi, begitu cairan itu masuk ke tubuhnya, itu langsung menjadi miliknya, dan dia bisa langsung mengendalikannya. Lebih jauh lagi, saat cairan perlahan mengalir ke titik akupuntur kihai miliknya, cairan itu tidak bergabung dengan energi langitnya sendiri, malah tetap dengan sendirinya di samping, membentuk sistemnya sendiri. Di dalam cairan ini, tidak hanya mengandung energi surgawi dalam jumlah yang sangat besar, tetapi juga mengandung kekuatan hidup yang sangat besar. Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki Zhou Wei Qing dan Tianer. Seolah-olah kekuatan hidup mereka telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi di dalam pusaran air, dan Zhou Wei Qing merasa seolah-olah seluruh tubuhnya melayang di udara dengan tambahan setetes cairan. Tetesan cairan kedua muncul lebih lambat dari yang pertama. Tepat pada saat itu, sebuah suara cemas terdengar di benak Zhou Wei Qing melalui keterkejutan jiwa. Zhou Wei Qing, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin dia mati? Suara itu milik sangguan suair, dan kejutan jiwa yang cemas menyebabkan Zhou Wei Qing terbangun dari perasaan ajaib itu. Membuka matanya, Zhou Wei Qing ketakutan. Tianer, yang tangannya masih dalam genggamannya, matanya tertutup rapat, kulitnya menjadi gelap dan suram. Pada saat yang sama, ada rasa perubahan yang memancar dari tubuhnya, kekuatan hidupnya melemah, dan energi langitnya menyusut. Jelas, di bawah devoring Zhou Wei Qing, Tianer kehilangan semua yang dimilikinya. Tidak baik. Dalam keterkejutannya, Zhou Wei Qing tanpa sadar mengedarkan energi surgawinya untuk membungkus tetesan cairan putih keperakan, mengangkatnya. Pada saat yang sama, dia menarik Tianer ke pelukannya, menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Begitu saja, setetes cairan putih keperakan mengalir ke mulut Tianer. Seketika, pemandangan aneh terjadi. Berdiri di samping, sangguan suair menatap dengan rahang ternganga. Tepat di tempat Zhou Wei Qing dan Tianer berciuman, bentuk energi paling murni tiba-tiba memancar keluar, langsung menyelimuti tubuh Tianer. Dia bisa dengan jelas melihat lapisan cahaya samar perlahan menyebar dari kepala Tian, dan hanya dalam beberapa saat, seluruh tubuhnya diselimuti di dalamnya. Gemah energi surgawi yang besar mengikuti, dan kekuatan hidup dan energi surgawi yang telah hilang dari Tian sebelumnya tampaknya telah kembali. Matanya yang tertutup rapat juga terbuka, tetapi pada saat ini, hanya ada kejutan di dalamnya. Pusaran air di tubuh Zhou Wei Qing masih berputar, menyerap energi surgawi asli miliknya dan Tianer. Saat pusaran air tumbuh, tetes demi tetes cairan putih keperakan muncul. Zhou Wei Qing juga menemukan cara untuk mengetuk pintu. Dia menyimpan setetes cairan putih perak untuk dirinya sendiri, lalu memberikan setetes lagi ke Tianer. Dengan cara ini, itu membentuk siklus yang aneh. Berdiri di samping, sangguan Sue R memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Jika dia tidak mempertimbangkan energinya, yang dia lihat adalah Zhou Wei Qing memegang tangan Tianer, tubuh mereka saling menempel erat. Sesekali, Zhou Wei Qing akan menundukkan kepalanya untuk mencium bibir Tianer. Hal yang paling aneh adalah setiap kali mereka berciuman, tubuh Tianer akan bersinar dengan lapisan cahaya tambahan. Awalnya, dia sudah menjadi kecantikan yang tiada taraf, tapi sekarang dia tampak semakin kuat dan kuat. Keindahan yang menakjubkan itu tampaknya berkembang, menyebabkan sangguan Sue R terkejut sekaligus iri pada saat yang bersamaan. Bagaimana mereka melakukannya? Bukankah itu skill Devor? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Saat proses berlanjut, cairan putih keperakan di tubuh Zhou Wei Qing dan Tianer meningkat, sementara energi surgawi asli mereka menurun. Di masa lalu, Zhou Wei Qing dan Tianer selalu menggunakan empat atribut suci untuk berkultivasi, tetapi situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, metode kultivasi mereka adalah melepaskan energi surgawi mereka, memungkinkan keempat atribut sein berkumpul di tengah tubuh mereka. Kemudian, keempat atribut sein akan berputar, menyebabkan energi surgawi mereka perlahan naik, sebelum diserap ke dalam tubuh mereka untuk meningkatkan energi surgawi mereka. Metode kultivasi seperti itu sudah jauh lebih cepat daripada kecepatan kultivasi Zhou Wei Qing dan Tianer yang biasa. Namun, mereka belum pernah melihat cairan putih keperakan sebelumnya. Pada titik ini, Zhou Wei Qing perlahan mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkin rahasianya terletak pada perbedaan antara bagian dalam dan luar tubuh mereka. Mungkin situasi saat ini di tubuhnya adalah hasil sebenarnya dari empat atribut sein yang berkumpul dan berkultivasi bersama. Namun, apa yang menyebabkan perubahan ajaib pada keempat atribut sein bukanlah D4 skill, tetapi kekuatan hidup mereka sendiri. Keterampilan D4 hanyalah alat untuk mengumpulkan kekuatan hidup mereka sendiri, menciptakan pusaran air seperti itu di tubuh Zhou Wei Qing. Pada saat yang sama, karena skill D4, kekuatan hidup mereka juga menyatu ke dalam pusaran air dari empat atribut sein. Di bawah situasi seperti itulah pusaran air dari keempat atribut sein tampaknya tersulut, menyebabkan perubahan yang begitu ajaib. Sebenarnya, tebakan Zhou Wei Qing hanya sebagian benar. Memang, ketika keempat atribut sein berkumpul, mereka membutuhkan kekuatan hidup untuk mengaktifkannya. Namun, pada saat yang sama, jika keempat atribut sein berkumpul bersama di luar tubuh mereka, maka itu pasti akan menarik semua energi dari dunia luar. Pemahaman Zhou Wei Qing dan Tianher tentang situasi seperti itu secara alami adalah bahwa keempat atribut sein menyerap energi langit dan bumi, berpikir bahwa itu adalah hal yang baik. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Keempat atribut sein adalah tingkat tertinggi dari atribut langit dan bumi, dan mereka mengandung energi yang sangat besar dan ajaib. Ketika mereka berkumpul bersama, mengapa mereka membutuhkan energi lain? Yang mereka butuhkan adalah kemurnian, bukan ukuran. Di bawah keadaan murni seperti itu, keempat atribut sein secara alami akan mampu menciptakan efek sublimasi. Saat ini, keempat atribut sein berputar di dalam tubuh Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing telah diberkati oleh surga, dan dengan transformasi naga harimau, tubuhnya memiliki energi alami yang murni. Itulah yang dibutuhkan oleh empat atribut sein. Lebih jauh lagi, ketika keempat atribut sein berkumpul dan berputar di dalam tubuhnya, mereka tidak akan lagi bersentuhan dengan ketidakmurnian di dunia luar. Dalam keadaan seperti itu, bersama dengan kekuatan hidup Zhou Wei Qing dan Tianher, misteri keempat atribut sein akhirnya terungkap. Dapat dikatakan bahwa keberuntungan Zhou Wei Qing dan Tianher sangat baik. Jika bukan karena keadaan khusus ini, mungkin mereka tidak akan pernah bisa menemukan misteri yang begitu mendalam sepanjang hidup mereka. Melalui pengumpulan empat atribut sein, tidak hanya energi surgawi mereka telah direforge, mereka juga mendapatkan efek sublimasi dari empat atribut sein. Dengan demikian, permata elemental asli mereka tanpa bantuan permata elemental mereka telah diubah menjadi energi paling murni di dunia. Selain itu, ia juga memiliki aura dari empat atribut sein yang menyatu bersama, menyebabkan energi surgawi mereka sendiri menjadi energi surgawi paling murni di seluruh dunia. Ada batas untuk dan Tian dan lautan energi seseorang, dan sebelum mencapai panggung Raja Surgawi, batas itu tidak akan dilanggar. Ini juga alasan mengapa panggung Raja Surgawi menjadi hambatan yang sangat besar. Hanya ketika menerobos dan mengubah energinya sendiri menjadi bentuk lain, seseorang dapat memasuki tahap berikutnya. Namun, ukuran dan Tian dan lautan energi tidak akan berubah. Dengan kata lain, bahkan untuk pembangkit tenaga Heavenly God Stage, selain meridian dan organ dalam mereka yang lebih keras, daya tahan mereka tidak akan jauh berbeda dari orang biasa. Apa yang disebut pelebaran meridian memiliki batasnya, dan tidak dapat dilakukan tanpa henti. Jika itu masalahnya, bukankah seseorang akan meledak begitu saja? Namun, energi surgawi putih keperakan yang telah disempurnakan Zou Wei King benar-benar berbeda. Setetes cairan putih keperakan ini mengandung lebih dari 10 kali energi dari volume energi surgawi yang sama. Artinya, tubuh Zou Wei King mampu menyimpan lebih banyak energi ini, dan bahkan tidak dikompresi. Ini berarti bahwa di masa depan, dia dan Tianer akan memiliki energi surgawi yang jauh lebih banyak daripada Master Manik surgawi lainnya dari tingkat kultivasi yang sama, dalam hal daya tahan dan daya tahan. Selain itu, jika mereka bisa memasuki tahap Raja Surgawi, itu akan menjadi konsep yang sama sekali berbeda. Misteri mendalam dari empat atribut Zain akhirnya terungkap pada saat ini, dan manfaat yang akan mereka dapatkan di masa depan adalah sesuatu yang tidak dapat mereka ukur. Waktu berlalu dengan lambat, dan seluruh proses konversi energi surgawi memakan waktu total 24 jam, satu hari dan satu malam kerja. Meskipun sangguan Sue R sedikit iri, bahkan mungkin cemburu, dia tetap berada di sisi mereka untuk melindungi mereka. Dia tahu bahwa kultivasi guru Manik surgawi tidak begitu mudah didapat, dan jika mereka melewatkannya, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Tingkat kultivasi energi surgawi Zou Wei Qing dan Tianer secara keseluruhan tampaknya tidak banyak berubah, tetapi aura yang memancar dari tubuh mereka seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Akhirnya, energi Zou Wei Qing dan Tianer yang terakhir digabungkan ke dalam pusaran air, dan saat pusaran air berputar, ia diperas menjadi tetesan cairan putih keperakan. Pada titik ini, Zou Wei Qing dan Tianer memiliki perasaan yang aneh. Lautan energi dan Tian dan Tian dan Tian mereka kosong, dan yang tersisa hanyalah 20 tetes cairan putih keperakan masing-masing. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa energi langit mereka jauh lebih tebal dari sebelumnya. Meskipun hanya ada sekitar 20 tetes cairan, energi yang terkandung dalam tetesan cairan ini sangat menakutkan. Hal yang paling ajaib adalah mereka tidak dikompresi, dan tidak perlu mengendalikannya. Perlahan, pusaran air menghilang karena tidak ada lagi bahan mentah yang tersisa. Pada titik ini, Zhou Wei Qing menemukan hal aneh lainnya. Artinya, bahkan dengan kekuatan Defor skill-nya, dia sebenarnya tidak mampu melahap energi surgawi apapun dari tubuh Tianer. Dengan kata lain, cairan putih perak itu sebenarnya kebal terhadap skill Defor miliknya. Menjelang titik ini, Zhou Wei Qing sangat terkejut. Tanpa pertanyaan, tingkat energi surgawi putih keperakan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan energi surgawi lainnya di dunia. Setelah putaran kultivasi ini, pintu lain telah dibuka untuknya dan Tianer, dan mereka benar-benar menyentuh misteri dari empat atribut suci. Skill Defor berhenti dengan sendirinya, dan pusaran air di tubuh Zhou Wei Qing juga menghilang, dan keduanya akhirnya berhenti berkultivasi. Satu hari satu malam berlalu, dan Tianer telah dicium oleh Zhou Wei Qing beberapa kali. Menjelang akhir, waktu antara ciuman semakin lama. Menurut pendapat Zhou Wei Qing, itu mungkin karena kurangnya bahan baku, dan kecepatan penyulingan melambat. Namun, sebelum mereka selesai, bagaimana dia bisa tahan untuk berhenti. Siapa yang tahu jika akan ada kesempatan lain, dan jika mereka melewatkannya, dia dan Tianer akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Sue Er, kemarilah sebentar. Setelah menyelesaikan kultivasi mereka, itulah hal pertama yang dikatakan Zhou Wei Qing padanya. Melihat Zhou Wei Qing, yang wajahnya seperti mahkota batu giyok, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya terang, sangguan Sue Er yang kelelahan secara mental mulai sesaat sebelum berjalan mendekat. Saat sangguan Sue Er berjalan di depan Zhou Wei Qing, tanpa peringatan apapun, Zhou Wei Qing tiba-tiba melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya, menundukkan kepalanya untuk mencium bibir merahnya. Uh, menghadapi invasi yang begitu tiba-tiba, sangguan Sue Er tertegun sejenak, sebelum hatinya dipenuhi rasa malu. Jika hanya dia dan Zhou Wei Qing, mungkin reaksinya tidak akan terlalu kuat. Namun, ada Tianer di sampingnya. Dengan karakternya, bagaimana mungkin dia begitu tak tahu malu. Namun, sebelum sangguan Sue Er dapat melawan dengan keras, dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang yang tidak tahu malu telah benar-benar mencapai lidahnya. Sangguan Sue Er sangat marah, dan dia membuka mulutnya dengan kejam, menggigit lidah Zhou Wei Qing dengan sekuat tenaga. Zhou Wei Qing merasakan sakitnya, dan dia dengan cepat menarik lidahnya. Ah iya, sakit, Sue Er, apa yang kamu lakukan? Lidah adalah salah satu bagian terlemah dari tubuh manusia, dan digigit, bagaimana bisa ada gunanya. Selain itu, sangguan Sue Er merasa malu dan cemas, dan gigitannya tidak ringan sama sekali. Tepat pada saat itu, sangguan Sue Er tertegun. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika dia menggigit Zhou Wei Qing, energi murni yang tak tertandingi memenuhi mulutnya, mengalir ke tenggorokannya. Seketika, tetesan energi langit murni itu mengalir ke tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terasa sejuk dan segar, perasaan nyaman yang tak terlukiskan menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Ini, ini adalah rahasia di balik dia mencium Tian Er. Sangguan Sue Er sangat cerdas, dan dia segera menyadari rahasia di baliknya. Setiap kali Zhou Wei Qing mencium Tian Er, tubuhnya akan bersinar dengan cahaya terang. Jadi, sebenarnya itu adalah energi murni yang telah ditransfer ke dalam tubuhnya. Meskipun Tian Er tidak tahu bagaimana energi ini dimurnikan, tetapi itu mengandung empat atribut Sein, dan itu sangat berharga. Dia, memberiku setetes, tapi aku menggigitnya. Seketika, wajah sangguan Sue Er memerah, dan dia menatap Zhou Wei Qing dengan nada meminta maaf. Sekarang, Tian Er sudah membuka matanya, dan melihat ekspresi sedih Zhou Wei Qing, dia tidak bisa menahan tawa. Melayani Anda dengan benar, yang meminta Anda untuk mengambil keuntungan darinya tanpa menjelaskan dengan jelas. Tidak bisakah kamu memuntahkannya sebelum memberikannya padanya? Zhou Wei Qing menatapnya dengan putus asa. Mengapa begitu menjijikan ketika kamu mengatakannya? Bagaimana saya bisa meludahkannya dulu? Tanpa perlindungan aura saya, begitu menyentuh energi eksternal, efeknya akan hilang. Sangguan Sue Er berkata, Maaf, saya. Saya tidak tahu. Zhou Wei Qing tanpa malu menjulurkan lidahnya, dengan dua bekas gigi di atasnya. Beri aku ciuman, ciuman dan itu tidak akan sakit lagi. Huff. Wajah sangguan Sue Er memerah, dan dia tanpa sadar bersembunyi di belakang Tian Er, berkata dengan lembut, Jangan lakukan itu di masa depan. Itu adalah energi yang telah kau kembangkan dengan kerja keras, bagaimana kau bisa memberikannya padaku. Tian terkikik, mengulurkan tangan dan menarik sangguan Sue ke depan. Adik Sue Er, aku belum berterima kasih padamu. Sebelumnya, jika bukan karena pengingat tepat waktu Anda, saya akan tersedot olehnya. Xiao Pang benar, kita adalah keluarga, apa yang membedakan satu sama lain? Dia telah bertengkar dengan sangguan Sue Er berkali-kali, tetapi pada saat itu, dia benar-benar menerima sangguan Sue Er. Tanpa pertanyaan, mereka adalah saingan cinta. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, sangguan Sue Er masih rela menyelamatkan nyawanya. Meskipun Zhou Wei Qing seharusnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, pengingat sangguan Sue Er telah sangat menyentuh Tian Er, dan perasaan buruknya terhadapnya telah sangat berkurang. Selain itu, Tian Er tidak bodoh, dan dia tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Zhou Wei Qing dengan sangguan Bing Er. Selain itu, ada juga sangguan Fe Er, dan mereka adalah tiga bersaudara. Tidak peduli apa, tiga saudara perempuan yang ditambahkan bersama memiliki posisi yang jauh lebih tinggi di hati Xiao Pang daripada dia. Jika dia benar-benar terus bertengkar dengan sangguan Sue Er, seperti yang dikatakan Zhou Wei Qing, dia tidak akan bisa hidup di masa depan. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menutup jarak di antara mereka, setidaknya mereka tidak akan terlalu bermusuhan. Sangguan Sue Er menatap Tian Er dengan bingung, menggelengkan kepalanya dengan lembut, berkata, meskipun aku tidak menyukaimu, bagaimanapun juga kita bukanlah musuh. Jika itu Anda, Anda akan mengingatkannya juga. Tian Er terkikik dan berkata, ini tidak sesederhana bukan musuhkan. Karena beberapa orang, kami terpaksa menjadi saudara perempuan. Demi Xiao Pang, dan demi diri kita sendiri, kita bisa mencoba untuk menerima satu sama lain. Bagaimana? Keduanya memiliki karakter pantang menyerah dan pantang menyerah, serta keduanya memiliki kepribadian yang kuat. Bagi salah satu dari mereka untuk mengaku kalah, tidaklah mudah. Namun, sekarang Tian Er telah mengambil inisiatif untuk menyarankan hubungan persahabatan, itu langsung menghilangkan penghalang yang paling sulit di antara mereka. Sangguan Sue Er mengangguk perlahan, menatap Tian Er, memaksakan senyum tipis. Dengan teknik infinitum tanpa batasnya, tidak mudah baginya untuk membuat orang lain tersenyum. Saat itulah Tian Er mengalihkan pandangannya ke Zhou Wei Qing, yang masih menatap mereka dengan lidah terjulur. Xiao Pang, apa yang terjadi? Bagaimana Anda menciptakan energi seperti itu? Karena fakta bahwa Zhou Wei Qing adalah orang yang memimpin, meskipun Tian Er terkejut dengan energi murni yang mengalir ke dalam dirinya, dia sama bingungnya dengan sangguan Sue Er, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, Tian Er telah menemukan bahwa tubuhnya akan mengering, dan bahkan kekuatan hidupnya akan lenyap, dan dia panik di dalam hatinya. Tepat pada saat itu, dia telah merasakan peringatan sangguan Sue kepada Zhou Wei Qing, dan suara yang menggetarkan jiwa itu membuatnya terbangun. Saat berikutnya, Zhou Wei Qing menepi, mencium bibirnya. Pada saat itu, hal pertama yang Tian Er rasakan adalah gelombang kekuatan hidup yang kuat ke dalam tubuhnya, mengisi kembali semua kekuatan hidup yang telah dia habiskan sebelumnya. Selanjutnya, cairan putih perak murni menyatu ke dalam tubuhnya. Indera Tian Er tidak lebih lemah dari Zhou Wei Qing, dan hanya dalam waktu singkat, dia telah menemukan rahasia cairan itu. Sebagai orang yang terlibat, keingin tahuannya bahkan lebih besar dari sangguan Sue Er. Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, hehehe, Tian Er, kami benar-benar beruntung. Saya khawatir kali ini benar-benar kucing buta bertemu tikus mati. Tian Er berkata dengan putus asa, kamu adalah kucing buta. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika saya dapat bertemu dengan hal yang begitu beruntung setiap saat, biarlah. Hahaha. Tian Er berkata dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya, cepat dan beritahu Sue Er dan aku, apa yang terjadi. Mengapa ketika kamu menciumku sekali, energi murni seperti itu akan masuk ke tubuhku. Energi surgawi asli saya tampaknya telah berubah total dalam prosesnya. Zhou Wei Qing kemudian memberi mereka penjelasan sederhana tentang seluruh proses kultivasinya. Ketika kedua gadis itu mendengarnya, mereka mau tidak mau mengungkapkan ekspresi yang luar biasa. Sebelumnya, Tian Er marah padanya karena menyebut mereka kucing buta. Namun, setelah mendengar penjelasannya, jika dia harus menjelaskannya, mungkin itu satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan. Ini benar-benar takdir dan keberuntungan. Begitu keberuntungan datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sepertinya kita benar-benar harus berterima kasih pada pembunuh itu. Jika bukan karena dia, kita tidak akan memiliki pertemuan yang kebetulan seperti itu. Tian Er berkata, jangan terlalu sombong, kita baru saja mulai. Sekarang energi surgawi kita telah diubah, bagaimana kita akan berkultivasi. Tanpa energi surgawi asli kita, mungkinkah energi putih perak murni ini masih bisa dimurnikan. Ini sudah menjadi energi yang dihasilkan oleh pengumpulan empat atribut Sein. Zhou Weiking menganggup dan berkata, itu juga yang saya khawatirkan. Dengan demikian, metode kultivasi dari empat atribut Sein, kita masih harus terus menjelajahinya. Namun, setidaknya kemungkinan yang Anda sebutkan tadi tidak ada. Setelah energi surgawi Anda diubah menjadi energi surgawi putih keperakan ini, saya tidak lagi dapat menggunakan skill D4 untuk menyerapnya. Saya tidak dapat melahap semuanya, bagaimana saya bisa berkultivasi. Kami masih harus melalui banyak cobaan dan ujian untuk menemukan jalan. Sangguan Sue R berdiri di samping, hatinya dipenuhi rasa iri. Sayangnya, dia tidak memiliki atribut Sein, dan secara alami tidak dapat berkultivasi seperti mereka. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu juga alasan mengapa saya memberi Sue, R setetes energi surgawi yang menyatu. Karena kita akan bereksperimen, kita harus mencoba banyak hal berbeda. Nanti, saya akan mencoba melahap energi surgawi Sue R, dan Anda dapat bergabung dengan saya dalam membentuk empat pusaran Sein Atribute di tubuh saya. Mari kita lihat apakah kita bisa membantunya mengubah energinya, dan dalam prosesnya, lihat apa yang bisa kita peroleh. Dengan perlindungan setetes energi surgawi putih keperakan itu, apapun yang terjadi, Sue R tidak akan berada dalam bahaya apapun. Sangguan Sue R tapi di dalam hatinya dia sangat gembira. Setidaknya Zhou Weiking tidak melupakannya, memikirkan hal yang begitu baik. Kalian berdua belum makan sepanjang hari dan malam, apakah kalian tidak lapar? Sangguan Sue R bertanya. Zhou Weiking dan Tianer bertukar pandang. Memang, sepanjang hari dan malam telah berlalu, dan mereka tidak merasa lapar sama sekali. Zhou Weiking berkata, mungkin itu karena energi surgawi dari atribut Seinfus terlalu kuat, bahkan masalah makan dan minum diselesaikan untuk kita. Bukan ide yang bagus untuk terus mendeskripsikannya seperti itu, kenapa tidak kita beri nama. Sederhananya, energi asli kita adalah energi surgawi, dan energi dari atribut Seinfus ini. Sebut saja energi Seinfus. Sangguan Sue R berkata, Wei King, sebenarnya, saya merasa bahwa Anda tidak boleh terburu-buru menggunakan metode devoring untuk berkultivasi. Lagipula, kalian berdua belum memahami atribut Seinfus ini. Saya merasa bahwa kalian berdua pertama-tama harus mencoba menggunakan atribut Sein untuk berkultivasi sendiri, dan perlahan-lahan pahami karakteristiknya sebelum mencoba metode kultivasi lainnya. Mata Zhou Wei King berbinar, dan dia dengan cepat menganggup dan berkata, memang, saya terlalu radikal. Pada saat ini, dia diam-diam senang. Di samping semua hal lainnya, setidaknya sikap Sangguan Sue terhadapnya telah berubah. Ini bisa dilihat dari cara dia memanggilnya. Selain itu, hubungan antara Sangguan Sue R dan Tianer jelas telah membaik, dan itu adalah hal yang baik baginya. Dengan peningkatan seperti itu, setidaknya hari-harinya ke depan akan jauh lebih baik. Meskipun mereka tidak lapar, Zhou Wei King dan Tianer masih beristirahat sebentar, makan sesuatu. Bersama dengan Sangguan Sue R, mereka bertiga melakukan diskusi sederhana tentang empat atribut Sein. Baru kemudian mereka memulai kultivasi mereka sendiri, memasuki kondisi kultivasi. Zhou Wei King duduk bersila, mencoba mengendalikan Sein energi barunya. Sangguan Sue R benar, dia harus benar-benar mengendalikan Sein energi ini, untuk benar-benar memahami misterinya dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Bab 602 Sein energi tidak menunjukkan tanda-tanda kelesuan, juga tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakteraturan atau kesombongan karena levelnya yang tinggi. Sama seperti sebelumnya, di bawah bimbingan Zhou Wei King, Sein energi mengalir lancar ke pusaran energi deat acu pangture poin miliknya. Yang mengejutkan Zhou Wei King, meskipun hanya ada 20 tetes cairan Sein energi, dia dapat dengan mudah membaginya, tidak lagi perlu mempertahankan ukuran tetesan aslinya. Dengan cara ini, dia bisa membagi Sein energi secara merata dan memasukkannya ke dalam semua pusaran energi titik akupuntur kematian. Segera setelah Sein energi putih keperakan memasuki pusaran energi deat acu pangture poin, perasaan kuat yang belum pernah diarasakan sebelumnya menyebar ke seluruh tubuh Zhou Wei King. Semua pusaran energi titik akupuntur kematian langsung berubah menjadi putih keperakan. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, Zhou Wei King merasa seolah-olah dia telah mengaktifkan skill D4 sekali lagi. Energi surgawi di udara tampak mengerumuninya, dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya. Di bawah bimbingan Sein energi, kecepatan kultivasinya hampir tiga kali lebih cepat dari sebelumnya. Namun, dengan sangat cepat, Zhou Wei King menemukan sebuah masalah. Energi surgawi eksternal tidak secara otomatis diubah menjadi energi suci saat pusaran air titik akupuntur kematiannya berputar. Sebaliknya, itu masih dalam bentuk energi langit. Selain itu, saat penyerapan energi surgawi meningkat, kecepatan pusaran air Sein energi juga akan berkurang. Lebih tepatnya, ketika energi di pusaran air titik akupuntur kematian Zhou Wei King tidak lagi murni, kecepatan kultivasinya juga akan menurun. Zhou Wei King menemukan bahwa Sein energi memang sangat sensitif. Dia hanya berkultivasi sebentar, dan tidak peduli seberapa cepat kecepatan penyerapannya, berapa banyak energi yang bisa dia serap dari dunia luar. Sayangnya, kecepatan pusaran air Sein energi telah menurun drastis. Zhou Wei King menghela nafas dalam hati. Pada akhirnya, dia bukanlah orang yang memiliki keempat atribut Sein. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan mampu menghasilkan Sein energi, dan dia harus bekerja sama dengan Tianer. Saat dia berpikir sampai saat itu, sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Jika dia memiliki anak dengan Tianer di masa depan, apakah anak itu akan memiliki keempat atribut Sein? Itu benar-benar menantang surga. Jika satu tidak cukup, mereka dapat memiliki beberapa lagi. Secara alami, Tianer tidak tahu bahwa ketika seseorang sedang berkultivasi, dia akan selalu memikirkan hal-hal seperti itu. Sekarang, dia menyadari masalah yang sama dengan Zhou Wei King. Meskipun keduanya mengolah teknik kultivasi yang berbeda, hasilnya serupa. Tidak peduli bagaimana mereka berkultivasi, mereka tidak dapat menghasilkan Sein energi sendiri. Hanya karena energi dari dunia luar maka ada tambahan jejak energi surgawi di dantian mereka. Mereka bertiga membuka mata mereka, dan Sangguan Suer memandang ke arah Zhou Wei King, bertanya, bagaimana? Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak bisa mengolah Sein energi secara langsung. Meskipun kecepatan kultivasinya memang cepat untuk waktu yang singkat, karena lebih banyak energi surgawi dihasilkan, kecepatan kultivasinya juga akan melambat. Jika demikian, kita perlu berkultivasi sendiri selama beberapa waktu untuk mengumpulkan energi surgawi yang cukup sebelum kita dapat mengubahnya menjadi energi suci. Paling tidak, Anda perlu mengumpulkan energi surgawi yang cukup untuk satu tetes. Sangguan Suer berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana jika kamu melahap energi surgawiku sebelum berkultivasi? Zhou Wei King berkata, saya khawatir itu tidak mungkin. Saya membutuhkan dua atribut Sein Tian untuk mendukung saya untuk membentuk pusaran air Sein Energi. Jika saya hanya melahap Anda, itu hanya akan menyedot Anda hingga kering. Saat ini, sebagian besar tubuh Tianer adalah Sein Energi, dan saya tidak akan bisa menyerap semuanya. Tianer berkata, bagaimana dengan ini, saya akan menggunakan energi Sein untuk mengaktifkan dua atribut Sein, menyuntikannya ke dalam tubuh Anda, dan Anda dapat menggunakan dua atribut Sein Anda untuk menerimanya. Dengan cara ini, saya hanya perlu memegang salah satu tanganmu. Anda dapat menggunakan tangan Anda yang lain untuk Deforce Wears Heavenly Energy, mengubahnya menjadi Sein Energi dan memberikannya kembali padanya. Anda juga dapat membantunya memurnikan energi surgawinya, yaitu, jika Anda bisa melakukannya dengan cara ini. Saat Anda melahap energi surgawi musuh, setelah menyaring, mengubahnya, dan memurnikannya, energi surgawi yang Anda peroleh akan menjadi milik kami. Ide bagus. Mendengar kata-kata Tianer, mata Zhou Weiking berbinar. Setidaknya secara teori, itu memang layak. Sein Energi adalah bentuk energi paling murni, dan memiliki aura keempat atribut Sein. Setiap tetes sangat berharga, dan bahkan jika Sangguan Sui hanya mendapatkan satu tetes, dia dapat menggunakannya untuk mengaktifkan keterampilannya pada saat kritis, dan kekuatannya akan sangat berbeda. Setelah berpikir sejenak, Zhou Weiking berkata kepada Tianer, mari kita coba untuk melihat apakah kita dapat membentuk pusaran Sein Atribute di tubuhku. Jika kita berhasil, mungkin kita bisa mulai berkultivasi sendiri. Dengan pusaran air Sein Energi, kita akan dapat langsung mengubah energi yang kita serap dari dunia luar. Skill Devor akan dapat mempercepat proses ini. Tianer menganggup dan berkata, Baiklah. Zhou Weiking memegang salah satu tangan Tianer, dan keduanya saling bertukar pandang, mengedarkan Sein Energi di tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Menggunakan Sein Energi untuk mengaktifkan Sein Atribute Begitu mereka melakukannya, mereka memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Aktifasi Sein Atribute jelas berbeda dari sebelumnya. Hampir segera setelah mereka memikirkannya, atribut Sein sudah diaktifkan, naik ke udara. Sebagai bahan bakar, Sein Energi bersinar terang di tubuh mereka. Namun, yang mengejutkan Zhou Weiking dan Tianer, Sein Energi menipis dengan sangat cepat. Sein Energi setara dengan 10 kali jumlah energi surgawi, tetapi tingkat penipisannya sebenarnya sama seperti sebelumnya. Itu sampai Sein Energi mereka membentuk pusaran Sein Energi di tubuh Zhou Weiking, baru kemudian melambat. Segera setelah pusaran air Sein Energi terbentuk, ia segera menyerap sepotong energi surgawi yang baru saja diserap Zhou Weiking ke dalam tubuhnya. Namun, karena kurangnya energi surgawi, itu tidak cukup untuk membentuk energi suci yang baru. Saat pusaran air Sein Energi berputar, seperti yang diharapkan, setiap energi surgawi yang mereka serap dari dunia luar ke dalam tubuh mereka akan dimakan oleh pusaran air Sein Energi. Mengapa tingkat penipisannya begitu tinggi? Zhou Weiking dan Tianer bertukar pandang, berhenti sejenak. Setelah itu, mereka memberitahu sangguhan suair apa yang baru saja mereka alami. Seperti kata pepatah, penonton melihat lebih jelas. Sangguhan suair berkata, semakin tinggi tingkat penipisan, semakin tinggi outputnya. Coba gunakan Sein Energi Anda untuk mengaktifkan keterampilan Anda. Baru saja, ketika Anda mengaktifkan atribut Sein Anda, aura dari tubuh Anda memberi saya rasa kaget yang kuat. Zhou Weiking menganggup dan berkata, biarkan aku mencoba. Saat dia mengatakan itu, dengan sebuah pemikiran, Sein Energi mengaktifkan atribut iblis, dan what of the demon god dilepaskan. Seketika, perubahan aneh terjadi. Awalnya, what of the demon god hanyalah perisai cahaya abu-abu samar. Namun, kali ini, ketika Zhou Weiking sekali lagi menggunakan what of the demon god dengan bantuan Sein Energi. Lapisan cahaya abu-abu yang berkilau dan tembus cahaya langsung keluar dari tubuhnya. Bahkan warna abu-abu bersinar begitu terang. Tidak perlu mengujinya. Pada saat itu, kekuatan pertahanan yang menakutkan dari what of the demon god memberinya perasaan bahwa itu sebanding dengan transformasi naga harimau. Namun, Zhou Weiking juga dengan cepat mengakhiri what of the demon god karena dia terkejut saat mengetahui bahwa dalam proses mengaktifkan what of the demon god setetes Sein Energi-nya telah abis. Kecepatan yang menipis ini terlalu cepat. Zhou Weiking berseru kaget. Semua orang telah menyaksikan kekuatan teknik ini, tetapi jika itu abis begitu cepat, dengan 20 tetes Sein Energi di tubuhnya, berapa banyak serangan yang mungkin bisa dia lepaskan. Tianer juga mencoba, dan hasilnya persis sama dengan Zhou Weiking. Selanjutnya, setetes Sein Energi yang abis tidak akan terisi kembali dengan waktu atau kultivasi mereka sendiri. Keduanya mencoba lagi, dan kali ini, mereka menemukan beberapa misteri Sein Energi. Saat menggunakan Sein Energi untuk melepaskan skill, jumlah Sein Energi yang dikonsumsi berbanding lurus dengan kekuatan skill. Pada titik ini, jika mereka membentuk pusaran Sein Energi, maka Sein Energi yang terkuras dapat dipulihkan oleh pusaran air saat mereka melepaskan keterampilan mereka, dan kemudian dapat diisi ulang dengan menyerap energi dari sekitarnya. Dengan percobaan seperti itu, mereka bertiga bertukar pandang. Zhou Weiking tidak bisa menahan senyum pahit, berkata, bagaimana setelah mengubah Sein Energi, kita tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan pertempuran. Ini sama sekali bukan hal yang baik. Bahkan dengan kemampuan regeneratif teknik Dewa Abadi saya, saya tidak dapat mempertahankan pengeluaran seperti itu. Dengan dukungan pusaran air Sein Energi, kami bahkan tidak dapat bertahan lebih dari beberapa serangan. Paling-paling, itu hanya dapat memastikan bahwa Sein Energi yang kita miliki tidak habis. Sayangnya, tidak dapat dikatakan bahwa kami memiliki kemampuan untuk terus bertarung. Sangguan Sueer menghiburnya, dunia ini adil, dan Sein Energi dapat memungkinkan Anda melepaskan keterampilan Anda untuk waktu yang singkat. Jika Anda dapat menggunakannya seperti energi surgawi, bukankah tingkat kultivasi Anda akan menantang surga? Menurut saya, Sein Energi ini adalah kartu truf yang paling cocok. Ada pun masalah melanjutkan pertempuran. Cobalah, lihat apakah Anda dapat mengembalikan Sein Energi kembali ke Heavenly Energy. Jika bisa, Anda dapat menyimpan sebagian besar energi surgawi Anda, dan hanya mengubah sebagian kecil menjadi energi suci. Gunakan itu sebagai kartu truf. Lagi pula, tingkat kultivasi Anda masih jauh dari pembangkit tenaga yang sebenarnya. Mungkin, di masa depan ketika Anda mencapai panggung Raja Surgawi, Anda akan dapat melepaskan potensi penuh dari Sein Energi. Mata Zhou Weiking berkilat, dan dia berkata, Maksudmu, membalikkan pusaran air Sein Energi. Sangguan Sue Er tersenyum tipis dan berkata, ini bukan keberuntungan yang terbalik. Sebenarnya, meridian dalam tubuh kita terbatas, dan proses kultivasi energi surgawi Su adalah untuk terus memadatkan energi surgawi cair dalam tubuh kita. Setelah menembus tahap energi Dao Surgawi, ketika kita mencapai tahap keempat energi Dao Surgawi, itu akan mengembun menjadi inti-inti surgawi, dan memasuki tahap Raja Surgawi. Untuk saat ini, bagaimana mungkin tubuh Anda masih dipenuhi dengan energi langit cair? Belum lagi kompresi terus-menerus dari energi surgawi untuk membuatnya lebih padat. Dengan demikian, Anda bisa langsung menyerap energi surgawi dari dunia luar untuk mengisi kembali tubuh Anda, bukan. Hanya saja, jangan mengubahnya kembali menjadi Sane Energy. Di masa depan, ketika Anda berkultivasi, jika Anda merasa tidak dapat mengompres energi surgawi, ubahlah kembali menjadi energi suci, dan terus gunakan hingga terisi penuh di semua meridian dan titik akupuntur Anda. Ketika Anda dapat menggunakan Sane Energy untuk memadatkan inti-inti surgawi, saya pikir Sane Energy akan dapat berkultivasi sendiri. Bab 603. Jika kita benar-benar menggunakan Sane Energy untuk membentuk inti-inti surgawi, maka itu bukan lagi inti-inti surgawi, tetapi inti-inti-inti surgawi. Tidak ada yang pernah menempuh jalur kultivasi ini, dan kami hanya dapat mencoba maju sedikit demi sedikit. Meskipun menumbuhkan Sane Energy sangat sulit, tetapi seperti yang dikatakan Sue R, begitu kita berhasil membentuk Sane Nucleus Core, maka kita dapat benar-benar berdiri di antara pembangkit tenaga listrik di seluruh daratan. Saat ini, mereka hanya memahami puncak gunung es dari Sane Energy, dan jika mereka ingin bereksperimen lebih jauh, mereka akan membutuhkan Sane Energy dalam jumlah besar. Selain itu, tingkat pemulihan Sane Energy terlalu lambat. Hanya ketika Zhou Wei King dan Tianer bekerja sama untuk mengaktifkan pusaran air Sane Energy yang besar barulah mereka dapat pulih lebih cepat. Karena itu, mereka masih membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk terus memurnikan energi suci, baru setelah itu mereka dapat memahami misteri energi suci. Sangguan Sue R berdiri di samping, mendengarkan dengan tenang. Dalam hatinya, dia benar-benar iri pada Tianer, dan sekarang dia tidak menolak keberadaannya di sisi Zhou Wei King. Dibandingkan dengan ketiga saudara perempuannya, Tianer sebenarnya paling cocok dengan Zhou Wei King. Salah satunya memiliki garis keturunan harimau dewa iblis kegelapan, yang lainnya memiliki garis keturunan harimau roh surgawi ilahi. Menambahkannya bersama-sama, mereka memiliki empat atribut Sane, dan keduanya sangat cocok. Zhou Wei King berkata, Ayo pergi, saatnya kita pergi. Mengenai Sane Energy, ini adalah rahasia di antara kami. Tianer, Sue R, kuharap rahasia ini hanya milik kita. Saya tahu bahwa Anda berdua lahir di Great Sane Lens, dan ada banyak hal yang perlu Anda pertimbangkan untuk keluarga Anda. Namun, mengenai hal ini, sebaiknya lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Lagi pula, seperti kata pepatah, orang biasa tidak bersalah, tetapi menghargai cincin giok menjadi kejahatan. Begitu orang lain tahu bahwa kami memiliki kemampuan seperti itu, saya khawatir semua pembangkit tenaga listrik di dunia akan menginginkannya. Saat itu, kita tidak akan bisa bergerak satu langkah pun. Terhadap saran Tianer, Zou Wei Qing sangat tergoda. Tanpa pertanyaan, jika mereka benar-benar ingin memiliki energi surgawi dalam jumlah besar, dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, mereka tidak akan dapat melakukannya dalam keadaan normal. Zou Wei Qing juga samar-samar mengatakan bahwa Sane Energy bukanlah sesuatu yang harus mereka miliki pada level mereka saat ini. Bahkan jika mereka memiliki keempat atribut Sane, mereka seharusnya hanya berkultivasi setelah memadatkan inti surga, secara bertahap mengubah inti surga menjadi inti Sane. Namun, kunci untuk ini adalah kemampuan Defor Iblis yang dimiliki Zou Wei Qing. Hanya dengan mengandalkan Defor Iblis dia bisa memberi mereka energi yang cukup. Namun, untuk mendapatkan begitu banyak energi, tidak realistis untuk Defor Heavenly Jewel Masters, kecuali Zou Wei Qing benar-benar ingin mengambil risiko besar dan memulai pembantaian. Dengan demikian, energi surgawi Deforing a Heavenly Beast adalah pilihan terbaik. Namun, masih terlalu banyak hal yang harus ditangani, jadi dia tidak bisa meluangkan waktu. Zou Wei Qing diam-diam telah memutuskan bahwa setelah semuanya berada di jalur yang benar, dia pasti akan melakukan perjalanan ke kerajaan Wanshu bersama Tianer untuk meningkatkan Sane Energinya dan Tianer di surga 10.000 binatang. Jika mereka benar-benar dapat memiliki Sane Energi yang diperluas, maka orang hanya dapat membayangkan betapa kuatnya mereka di masa depan. Menerobos ke tingkat Raja Surgawi, mereka bahkan mungkin tidak menemui hambatan apapun. Segala sesuatu selain itu, dengan adanya Sane Energi, kecepatan kultivasi mereka akan sangat meningkat. Selain itu, masih banyak misteri Sane Energi yang tidak diketahui, dan itu seperti pintu ke gunung emas telah dibuka. Bagaimana mungkin dia tidak dipenuhi dengan antisipasi dan semangat juang? Kedua gadis itu menganggup bersamaan. Meskipun mereka tidak banyak bicara, mata mereka memberi Zou Wei Qing jawaban tegas. Setidaknya, sebelum mereka membentuk Sane Core mereka, jika orang lain tahu bahwa mereka memiliki energi yang luar biasa, itu pasti akan menarik banyak masalah yang tidak perlu. Saat mereka bertiga keluar dari ruang kultivasi, mereka segera memberitahu Duan Tian Lang yang tinggal di sebelah. Pintu terbuka, dan Duan Tian Lang keluar. Ada apa? Ketiga anak kecil itu telah menyelesaikan kultivasi pintu tertutup mereka. Kata Duan Tian Lang dengan senyum tipis, nadanya sedikit menggoda. Sangguan Sue Er dan Tian Er sedikit tersipu karena tatapannya. Hanya Zou Wei Qing, orang berkulit tebal, yang tidak keberatan sama sekali, malah memasang wajah sombong. Paman Senior, terima kasih banyak untuk beberapa hari terakhir. Zou Wei Qing membungku dengan hormat kepada Duan Tian Lang. Rasa hormat yang dia miliki untuk Duan Tian Lang tidak kurang dari gurunya sendiri, enam kaisar surgawi tertinggi Long Xia. Master peralatan konsolidasi tingkat dewa ini jelas merupakan salah satu orang yang paling dihormati Zou Wei Qing. Duan Tian Lang tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan terlalu formal dengan Paman Seniormu. Gurumu, si gendut sialan itu, tidak ada di sini, jadi bagaimana mungkin aku tidak menjagamu dalam situasi seperti ini. Jika Fatih Long tahu bahwa ada seorang pembunuh yang berani menyentuh muridnya, hehehe, bahkan jika dia harus mengejarnya sampai ke ujung bumi, dia pasti akan memburu pembunuh itu dan membunuhnya. Aku tidak terlalu akrab dengan profesi pembunuh, tetapi agar seorang pembunuh dapat mencapai panggung Raja Surgawi, dia pasti eksistensi yang cukup kuat di dunia pembunuh. Alasan mengapa kami bisa menghindari bahaya terakhir kali adalah karena keberuntungan. Dalam jangka waktu ini, Fatih Long sudah lama pergi dan dia akan segera kembali. Setidaknya, sebelum dia kembali, Anda harus tetap waspada. Kemanapun Anda pergi, Paman Senior akan mengikuti Anda. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, terima kasih, Paman Senior. Begitu mereka meninggalkan ruangan yang sunyi, Zhou Weiking segera memberi perintah untuk mengumpulkan semua eselon atas resimen tanpa tanding untuk rapat. Sudah sebulan sejak mereka tiba di Crescent City dan dia baru-baru ini berkultivasi tertutup. Ada banyak hal yang harus ditangani, dan dia perlu mendapatkan berita langsung. Tak lama kemudian, semua eselon atas resimen tanpa tanding berkumpul di Aula Pertemuan Rumah Gubernur. Lin Tianou adalah yang pertama tiba. Mengenai upaya pembunuhan terhadap Zhou Weiking, dialah yang paling menyalahkan dirinya sendiri. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pengikut Zhou Weiking, dan dia juga yang paling ahli dalam pertahanan. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa melindungi Zhou Weiking dengan baik, bagaimana mungkin dia tidak depresi. Namun, mungkin karena kejadian ini telah menyulut semangat juangnya, dan di bulan ini, dia akhirnya berhasil menembus tahap tujuh permata. Selanjutnya, dengan bantuan gulir peralatan konsolidasi yang dia peroleh dari Pulau Manik Surgawi, dia telah berhasil menyelesaikan peralatan konsolidasi perisai perakitan ke-7. Akibatnya, kemampuan pertahanannya telah mencapai tingkat yang lebih mengejutkan. Lin Tianou tahu bahwa jika pembunuh itu datang lagi, dia setidaknya bisa membantu Zhou Weiking memblokir serangan langsung. Zhou Weiking duduk di kepala meja. Melihat komandan resimen mereka yang tidak menunjukkan wajahnya selama sebulan, mata semua orang dipenuhi keterkejutan. Itu karena mereka telah menemukan bahwa tidak peduli Zhou Weiking, Tianer atau bahkan Sangguan Suer, mereka semua berbeda dari sebulan yang lalu. Perbedaan utama ada pada aura dan aura mereka. Tidak ada yang tahu persis apa itu, tapi perasaan itu pasti tidak salah. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, maafkan saya, saya malas dalam periode waktu ini untuk memulihkan diri. Bagaimana keadaan kita saat ini? Mari kita bicarakan. Kakak Lin, kamu duluan. Lin Tiano selalu begitu tenang dan mantap, dan dia menganggup dan berkata, saat ini, situasi kita agak ideal, dan kita telah mencapai tujuan kita. Saat ini, selain prajurit batalion tanpa tanding kami, kami telah merekrut 3.000 prajurit baru. Meskipun kecakapan tempur mereka tidak terlalu bagus, dan mereka tidak akan banyak berguna di medan perang, mereka seharusnya mampu menangani beberapa tugas jaga sehari-hari. Paling tidak, mereka tidak akan kekurangan tenaga kerja. Toh, meski Crescent City tidak besar, namun jumlah penduduknya tidak sedikit. Kekaisaran Kalise belum menunjukkan tanda-tanda akan menyerang, tetapi mereka telah mengumpulkan tiga resimen tentara di kota Starmoon, berjarak 300 li dari kita, termasuk satu dari Kekaisaran Baida. Begitu mereka mulai bergerak, mereka seharusnya bisa mencapai kota Bulan Sabit dalam tiga hari dan menyerang kita. Kumpulan sumber daya pertama dari Kekaisaran Feli hanya cukup untuk menopang kerugian kita. Jalur pasokan kami dengan Kekaisaran Feli juga telah diatur. Kekuatan utama kami dari resimen tanpa tanding telah berangkat, menuju Kekaisaran Feli melalui Kekaisaran Zongtian untuk bertemu dengan kami. Meskipun itu adalah pasukan besar yang bergerak bersama, karena fakta bahwa mereka semua adalah kavaleri, mereka seharusnya dapat mencapai kita dalam waktu sekitar satu bulan. Pada saat itu, bahkan jika Kerajaan Kalise dapat mengumpulkan seluruh legion, kita seharusnya dapat menghadapi mereka. Kekaisaran Feli akan bertanggung jawab atas semua persediaan untuk resimen tanpa tanding kita. Wei Feng dan wakil komandan Hua Feng akan memimpin. Tidak dapat dihindari bahwa pasukan utama akan tiba lebih awal dari yang diharapkan. Meskipun peralatannya belum lengkap, Kekaisaran Zongtian telah berjanji kepada kita bahwa mereka akan bertanggung jawab untuk mengirimkan peralatan yang dibuat khusus. Mereka juga memberi kami sejumlah koin emas. Pada saat yang sama, Kekaisaran Zongtian telah mengirimkan surat, meminta Anda untuk membukanya secara pribadi. Saat dia mengatakan itu, Lintiano mengeluarkan sepucuk surat dan memberikannya kepada Zou Wei King. Sepucuk surat dari Kekaisaran Zongtian. Menjelang itu, Zou Wei King agak terkejut. Segera, dia membuka surat itu dan membacanya di depan semua orang. Surat dari Kekaisaran Zongtian tidak pendek. Pertama, disebutkan situasi saat ini di daratan selatan, terutama gerakan aneh Kekaisaran Dandun, serta kemungkinan aliansi antara Kekaisaran Baida dan Kekaisaran Dandun. Bahkan ada beberapa informasi spesifik tentang kekuatan militer Kekaisaran Baida. Pada saat yang sama, Kekaisaran Zongtian juga menyatakan kesediaan mereka untuk memberikan bantuan kepada Kekaisaran Tiamong. Baik sumber daya maupun uang akan dikirim langsung kepada mereka melalui beberapa saluran khusus. Namun, mereka memiliki satu permintaan, yaitu agar Kekaisaran Tiamong pulih secepat mungkin. Pada saat yang sama, melalui perang dengan Kekaisaran Kalise, mereka akan dapat mengendalikan Kekaisaran Baida. Dalam surat tersebut, mereka bahkan menyatakan bahwa jika diperlukan, Kekaisaran Zongtian akan bersedia memberikan dukungan militer kepada Kekaisaran Tiamong. Jumlah sumber daya yang disebutkan dalam surat itu bukanlah jumlah yang kecil. Setelah membaca surat itu, kesan pertama Zhou Weiqing adalah kekayaan Kekaisaran Zongtian. Jumlah uang dan sumber daya yang diberikan Kekaisaran Zongtian bahkan lebih dari total pendapatan pajak tahunan Kekaisaran Tiamong. Bab 604 Teknik Infinitum tanpa batas adalah teknik kultivasi teratas di seluruh dunia, jauh lebih sempurna daripada teknik dewa abadi Zhou Weiqing yang aneh. Dengan demikian, dalam hal teknik dan pengalaman kultivasi, sangguan swear pasti yang terkuat di antara mereka bertiga. Dengan pengingatnya, Zhou Weiqing dan Tianer sangat gembira. Meskipun mereka tidak lagi memiliki energi surgawi di dalam tubuh mereka, tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk pulih. Lagi pula, bahkan tanpa energi surgawi apapun, mereka masih bisa menggunakan energi suci untuk berkultivasi. Sekarang, yang mereka butuhkan hanyalah proses mengisi kembali energi surgawi mereka. Namun, untuk mempertahankan kecakapan tempur mereka, mereka tidak terus memadatkan energi surgawi mereka menjadi energi suci, mempertahankan kecakapan tempur asli mereka. Adapun saint energy, itu akan menjadi kartu truf mereka. Pada periode waktu berikutnya, bahkan tentara resimen tanpa tanding kehilangan jejak Zhou Weiqing, Tianer dan sangguan swear. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan, seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Namun, dari waktu ke waktu, perintah akan dikeluarkan dari rumah gubernur. Tentu saja, meski tanpa kepemimpinan Zhou Weiqing, kota bulan sabit masih bisa beroperasi secara normal. Zhou Weiqing memberikan persiapan makanan sehari-hari kepada Lin Tianou, sementara dia memimpin Tianer dan sangguan swear kebudidaya pintu tertutup di bawah perlindungan Duan Tianlang. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Di bulan ini, kota bulan sabit tidak menyambut gelombang kedua tentara Kalise. Pada saat yang sama, pembunuh Raja Langit tidak muncul lagi. Zhou Weiqing dan yang lainnya mungkin mewaspadai pembunuh ini, tapi pembunuh ini juga tidak bodoh. Lagi pula, tendangan Zhou Weiqing telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Semua pembunuh seperti ular yang dingin dan berbisa. Bahkan jika mereka bersembunyi selama satu tahun tanpa bergerak, mereka tidak akan mengambil resiko tanpa jaminan apapun. Selanjutnya, Duan Tianlang tidak menyembunyikan aura panggung Raja Langitnya. Dengan kekuatan Zhou Weiqing yang tidak diketahui, ditambah dengan Tianer, sangguan Suer dan pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage Duan Tianlang, jika barisan seperti itu tetap bersama, bahkan pembunuh bayaran teratas di seluruh daratan tidak akan berani bertindak gegabuh. Tentu saja, di bulan ini, dia juga sudah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Diam-diam mengintai, diam-diam menunggu kesempatan datang. Bulan ini, bukan hanya kota bulan sabit yang damai. Seolah-olah seluruh daratan juga damai, dan kekaisaran Kalise tidak banyak bergerak. Menurut penyelidikan Kourui sendiri dan mata-mata yang dia kirim, kekaisaran Kalise saat ini sedang mengumpulkan pasukan mereka di kota strategis lain yang awalnya milik kekaisaran Tianlong, sekitar 300 li jauhnya dari kota bulan sabit. Tapi untuk saat ini, tidak ada tanda-tanda mereka mengirim pasukan ke sini. Karena alasan ini, Kourui, yang bertanggung jawab atas pengintaian dan intelijen, dengan sengaja meningkatkan jumlah orang yang masuk dan keluar kota, dan telah menangkap puluhan mata-mata. Perekrutan tentara adalah yang paling mulus, dan Yan Zeksi bertanggung jawab atas itu. Dengan kedatangan gelombang pertama sumber daya dari kekaisaran Vili, serta total 5.000 orang, kebutuhan paling mendesak resimen Peerless akhirnya diselesaikan. Setelah sebulan perekrutan, di bawah pemilihan yang cermat dari kota bulan sabit itu sendiri, mereka telah merekrut 3.000 tentara. Saat ini, selain latihan harian, mereka dipimpin oleh prajurit resimen Peerless untuk berpatroli dan menyelidiki. Di Ruangan Yang Sunyi Zhou Weiking perlahan membuka matanya, dan seketika, seolah-olah dua sambaran petir melintas di ruangan, aneh dan aneh. Saat dia membuka matanya, sangguan Sue R dan Tianer di sampingnya juga membuka mata mereka. Wajah sangguan Sue R sedikit memerah, dan setelah melihat Zhou Weiking sejenak, dia memalingkan muka. Wajah Tianer penuh kegembiraan saat dia berkata, sukses! Sudah sebulan penuh, energi surgawi kita akhirnya pulih ke level semula. Menumbuhkan Sein Energi benar-benar tidak mudah. Memang, mereka membutuhkan waktu sebulan penuh untuk mengolah semua energi surgawi yang telah mereka sempurnakan menjadi energi suci. Mereka telah mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Sebenarnya, bulan ini agak berbahaya bagi Zhou Weiking dan dua lainnya. Jika pembunuh Raja Surgawi menyelinap masuk, mungkin mereka memiliki kesempatan. Tentu saja, peluang itu tidak akan terlalu besar. Bahkan tanpa energi surgawi mereka, energi suci yang baru saja mereka ubah bukanlah lelucon. Semburan kekuatan yang tiba-tiba begitu kuat bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi seperti Duan Tianlang dikejutkan olehnya. Energi Sein ini bisa dikatakan salah satu dari jenisnya. Namun, bukan hanya Zhou Weiking dan Tianer yang memilikinya, bahkan Sangguan Sue'er juga memilikinya. Menurut rencana awal Zhou Weiking, energi surgawi Sangguan Sue'er telah sepenuhnya diubah menjadi energi suci di bawah upaya gabungannya dan Tianer. Di bulan ini, Sangguan Sue'er telah memulihkan energi langitnya setiap hari. Alasan mengapa dia tersipu saat melihat Zhou Weiking adalah karena dia telah dicium oleh Zhou Weiking lebih dari 20 kali dalam proses mengubah energi langitnya. Siswa kami yang malang, Little Fatih Zhou, tidak akan pernah bosan dengan metode transfer Sein Energy ini melalui mulutnya. Namun, kali ini, Zhou Weiking menemukan bahwa jika dia tidak memiliki atribut Sein, dia harus mengeluarkan lebih banyak energi selama proses konversi. Dengan demikian, Sein Energy Sangguan Sue'er kurang dari milik mereka. Ini bahkan setelah energi surgawi Sangguan Sue'er jauh lebih kuat daripada energi mereka, dan energi surgawi keahlian tanpa batas jauh lebih tebal. Jangan lupa, Sangguan Sue'er juga memiliki empat atribut elemental. Zhou Weiking telah melakukan beberapa perhitungan sederhana. Jika itu adalah Master Bat Surgawi biasa yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan mereka, mereka hanya dapat mengubah empat atau lima tetes. Namun, menurut perhitungan Zhou Weiking, jika mereka ingin mengisi tubuh mereka dengan Sein Energy, jalan mereka masih panjang. Lagipula, mereka membutuhkan setidaknya tiga ribu tetes untuk menyelesaikan prosesnya. Namun, waktu bulan ini bukan hanya bagi mereka untuk memulihkan energi surgawi mereka, tetapi juga bagi mereka untuk memperkuat energi surgawi mereka sendiri. Dalam hal mengendalikan Sein Energy, mereka juga menemukan beberapa trik. Misalnya, Sein Energy di tubuh mereka tidak lagi sesederhana disimpan. Meskipun mereka tidak memiliki keempat atribut Sein, energi Sein itu sendiri adalah satu set lengkap dari keempat atribut Sein. Dengan demikian, di bawah eksperimen dan kontrol terus-menerus, Sein Energy di tubuh mereka sekarang telah membentuk pusaran kecil Sein Energy, berputar dengan tenang. Pusaran air ini adalah tiruan dari empat atribut Sein Zhou Weiking dan Tian, air yang digabungkan menjadi pusaran air Sein Energy. Jangan remehkan pusaran air kecil di tubuh mereka. Meskipun ini adalah hal terpenting yang telah mereka lakukan dalam sebulan terakhir. Dengan pusaran air kecil ini, Sein Energy mereka tidak lagi terkuras karena penggunaannya. Biasanya, pusaran air tidak secara otomatis mengubah energi surgawi di dalam tubuh mereka dan hanya akan mempertahankan ukuran aslinya. Namun, begitu mereka mengaktifkan Sein Energy, selama pusaran Sein Energy ada, Sein Energy di tubuh mereka tidak akan benar-benar habis. Sebaliknya, perlahan-lahan akan pulih. Zhou Weiking telah bereksperimen dengan ini, dan Sein Energy yang dihabiskan perlahan-lahan akan pulih setetes sehari seiring berjalannya waktu. Tentu saja, ada prasyarat untuk ini. Itu harus ada setidaknya sepuluh tetes Sein Energy untuk mempertahankan pusaran air kecil ini. Inilah yang disebut Zhou Weiking Energi Sein Dasar. Dengan kata lain, kecuali Zhou Weiking dan Tianer bekerja sama untuk memastikan bahwa Sein Energy tidak menghilang, mereka bertiga harus menyimpan setengah dari Sein Energy mereka setiap kali mereka menggunakannya. Dalam satu bulan ini, dengan bakat bawaan dan kecepatan kultifasi mereka, peningkatan energi surgawi tidak banyak. Namun, mereka bertiga merasa seperti terlahir kembali. Itu karena mereka sekarang memiliki kemampuan baru, yang benar-benar dimiliki oleh empat atribut Sein. Ini terutama terjadi pada Sangguan Sui Er. Dia sekarang diam-diam berterima kasih kepada Tianer. Lagi pula, dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah bisa memiliki Sein Energy. Kemurahan hati Tian benar-benar menyentuh hati Sangguan Sui. Persis seperti itu, konflik antara kedua gadis itu tanpa disadari terselesaikan. Baru-baru ini, Zhou Wei King sering bercanda tentang hal ini di sela-sela istirahat kultifasi. Ini adalah keuntungan terbesar yang dia peroleh bulan ini. Merentangkan tangan dan meregangkan ototnya, Zhou Wei King menyeringai dan berkata, hehehe, sekarang bahkan jika bajingan itu datang lagi, dia tidak akan bisa membunuhku seketika. Dengan Sein Energy saya saat ini, saya setidaknya dapat menjamin bahwa dia tidak akan dapat membunuh saya dalam waktu 10 detik. Dengan penyangga 10 detik ini, saya tidak perlu terlalu takut berurusan dengannya. Tianer terkikik dan berkata, saya merasa bahwa cara terbaik bagi kita untuk berkultifasi adalah dengan kembali ke kerajaan Wanshu kita. Selama ada cukup hewan surgawi untuk kita devor, hehehe, Sein Energy kita akan dapat tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Setidaknya, itu akan jauh lebih cepat daripada berkultifasi sendiri. Ketika energi surgawi kita memenuhi seluruh tubuh kita, dan kita akhirnya memadatkan inti-inti surgawi kita, maka kita akan menjadi pusat kekuatan tahap raja surgawi terkuat di seluruh daratan. Mungkin bahkan pembangkit tenaga listrik Heavenly Emperor Stage mungkin tidak cocok untuk kita. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimana bisa begitu mudah memadatkan inti-inti surgawi. Masing-masing dari kita membutuhkan 3000 tetes Sein Energy. Berapa banyak binatang surgawi yang kita butuhkan untuk itu? Selain itu, binatang surgawi itu tidak akan membiarkan kita melahapnya begitu saja. Tianer menjulurkan lidah padanya dan berkata, Namun, Weiking, kamu harus berjanji padaku. Bahkan jika kita melahap energi surgawi binatang surgawi di masa depan untuk membantu kultivasi kita, kita tidak dapat benar-benar menyakiti mereka. Saya tahu bahwa dengan Devour Skill Anda, jika Anda bahkan bisa melahap nyawa, kecepatan kultivasi Anda akan menjadi yang tercepat. Namun, surga itu baik hati, dan kita tidak dapat membunuh begitu banyak binatang surgawi karena alasan egois kita sendiri. Jika kita melakukan itu, saya tidak akan bisa menerimanya. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Jangan khawatir, saya tidak pernah berpikir untuk membunuh binatang surgawi. Lagi pula, istriku adalah ratu binatang surgawi. Lebih jauh lagi, jika kita mengandalkan pembunuhan untuk berkultivasi, pasti akan meninggalkan bayangan di hati kita. Akan sangat tidak menguntungkan bagi kita untuk mencapai level yang lebih tinggi di masa depan. Bab 605 Jika kita benar-benar menggunakan Sein Energy untuk membentuk inti-inti surgawi, maka itu bukan lagi inti-inti surgawi, tetapi inti-inti-inti surgawi. Tidak ada yang pernah menempuh jalur kultivasi ini, dan kami hanya dapat mencoba maju sedikit demi sedikit. Meskipun menumbuhkan Sein Energy sangat sulit, tetapi seperti yang dikatakan Sue, R, begitu kita berhasil membentuk Sein Nucleus Core, maka kita dapat benar-benar berdiri di antara pembangkit tenaga listrik di seluruh daratan. Saat ini, mereka hanya memahami puncak gunung es dari Sein Energy, dan jika mereka ingin bereksperimen lebih jauh, mereka akan membutuhkan Sein Energy dalam jumlah besar. Selain itu, tingkat pemulihan Sein Energy terlalu lambat. Hanya ketika Zhou Weiking dan Tianer bekerja sama untuk mengaktifkan pusaran air Sein Energy yang besar barulah mereka dapat pulih lebih cepat. Karena itu, mereka masih membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk terus memurnikan energi suci, baru setelah itu mereka dapat memahami misteri energi suci. Sangguan Sue R berdiri di samping, mendengarkan dengan tenang. Dalam hatinya, dia benar-benar iri pada Tianer, dan sekarang dia tidak menolak keberadaannya di sisi Zhou Weiking. Dibandingkan dengan ketiga saudara perempuannya, Tianer sebenarnya paling cocok dengan Zhou Weiking. Salah satunya memiliki garis keturunan Harimau Dewa Iblis Kegelapan, yang lainnya memiliki garis keturunan Harimau Roh Surgawi Ilahi. Menambahkannya bersama-sama, mereka memiliki empat atribut Sein, dan keduanya sangat cocok. Zhou Weiking berkata, ayo pergi, saatnya kita pergi. Mengenai Sein Energy, ini adalah rahasia di antara kami. Tianer, Sueer, kuharap rahasia ini hanya milik kita. Saya tahu bahwa Anda berdua lahir di Great St. Lens, dan ada banyak hal yang perlu Anda pertimbangkan untuk keluarga Anda. Namun, mengenai hal ini, sebaiknya lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Lagi pula, seperti kata pepatah, orang biasa tidak bersalah, tetapi menghargai cincin giok menjadi kejahatan. Begitu orang lain tahu bahwa kami memiliki kemampuan seperti itu, saya khawatir semua pembangkit tenaga listrik di dunia akan menginginkannya. Saat itu, kita tidak akan bisa bergerak satu langkah pun. Terhadap saran Tianer, Zhou Weiking sangat tergoda. Tanpa pertanyaan, jika mereka benar-benar ingin memiliki energi surgawi dalam jumlah besar, dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, mereka tidak akan dapat melakukannya dalam keadaan normal. Zhou Weiking juga samar-samar mengatakan bahwa Sein Energy bukanlah sesuatu yang harus mereka miliki pada level mereka saat ini. Bahkan jika mereka memiliki keempat atribut Sein, mereka seharusnya hanya berkultivasi setelah memadatkan inti surga, secara bertahap mengubah inti surga menjadi inti Sein. Namun, kunci untuk ini adalah kemampuan Defor Iblis yang dimiliki Zhou Weiking. Hanya dengan mengandalkan Defor Iblis dia bisa memberi mereka energi yang cukup. Namun, untuk mendapatkan begitu banyak energi, tidak realistis untuk Defor Heavenly Jewel Masters, kecuali Zhou Weiking benar-benar ingin mengambil risiko besar dan memulai pembantaian. Dengan demikian, energi surgawi Deforing a Heavenly Beast adalah pilihan terbaik. Namun, masih terlalu banyak hal yang harus ditangani, jadi dia tidak bisa meluangkan waktu. Zhou Weiking diam-diam telah memutuskan bahwa setelah semuanya berada di jalur yang benar, dia pasti akan melakukan perjalanan ke kerajaan Wanshu bersama Tianer. Untuk meningkatkan Sein Energinya dan Tianer di surga 10 ribu binatang. Jika mereka benar-benar dapat memiliki Sein Energi yang diperluas, maka orang hanya dapat membayangkan betapa kuatnya mereka di masa depan. Menerobos ke tingkat Raja Surgawi, mereka bahkan mungkin tidak menemui hambatan apapun. Segala sesuatu selain itu, dengan adanya Sein Energi, kecepatan kultifasi mereka akan sangat meningkat. Selain itu, masih banyak misteri Sein Energi yang tidak diketahui, dan itu seperti pintu ke Gunung Emas telah dibuka. Bagaimana mungkin dia tidak dipenuhi dengan antisipasi dan semangat juang. Kedua gadis itu menganggup bersamaan. Meskipun mereka tidak banyak bicara, mata mereka memberi Zhou Weiking jawaban tegas. Setidaknya, sebelum mereka membentuk Sein Core mereka, jika orang lain tahu bahwa mereka memiliki energi yang luar biasa, itu pasti akan menarik banyak masalah yang tidak perlu. Saat mereka bertiga keluar dari ruang kultifasi, mereka segera memberitahu Duan Tianlang yang tinggal di sebelah. Pintu terbuka, dan Duan Tianlang keluar. Ada apa? Ketiga anak kecil itu telah menyelesaikan kultifasi pintu tertutup mereka. Kata Duan Tianlang dengan senyum tipis, nadanya sedikit menggoda. Sangguan Sue Er dan Tian Er sedikit tersipu karena tatapannya. Hanya Zhou Weiking, orang berkulit tebal, yang tidak keberatan sama sekali, malah memasang wajah sombong. Paman Senior, terima kasih banyak untuk beberapa hari terakhir. Zhou Weiking membungkuh dengan hormat kepada Duan Tianlang. Rasa hormat yang dia miliki untuk Duan Tianlang tidak kurang dari gurunya sendiri, enam kaisar surgawi tertinggi Longxia. Master peralatan konsolidasi tingkat dewa ini jelas merupakan salah satu orang yang paling dihormati Zhou Weiking. Duan Tianlang tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan terlalu formal dengan paman seniormu. Gurumu, si gendut sialan itu tidak ada di sini, jadi bagaimana mungkin aku tidak menjagamu dalam situasi seperti ini? Jika Fatilong tahu bahwa ada seorang pembunuh yang berani menyentuh muridnya, hehehe, bahkan jika dia harus mengejarnya sampai ke ujung bumi, dia pasti akan memburu pembunuh itu dan membunuhnya. Aku tidak terlalu akrab dengan profesi pembunuh, tetapi agar seorang pembunuh dapat mencapai panggung Raja Surgawi, dia pasti eksistensi yang cukup kuat di dunia pembunuh. Alasan mengapa kami bisa menghindari bahaya terakhir kali adalah karena keberuntungan. Dalam jangka waktu ini, Anda tidak boleh gegabuh. Fatilong sudah lama pergi, dan dia akan segera kembali. Setidaknya, sebelum dia kembali, Anda harus tetap waspada. Kemanapun Anda pergi, Paman Senior akan mengikuti Anda. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, terima kasih, Paman Senior. Begitu mereka meninggalkan ruangan yang sunyi, Zhou Weiking segera memberi perintah untuk mengumpulkan semua eselon atas resimen tanpa tanding untuk rapat. Sudah sebulan sejak mereka tiba di Crescent City, dan dia telah berkultivasi secara tertutup. Ada banyak hal yang harus dia tangani, dan dia perlu mendapatkan berita langsung. Tak lama kemudian, semua eselon atas resimen tanpa tanding berkumpul di Aula Pertemuan Rumah Gubernur. Lin Tianou adalah yang pertama tiba. Mengenai upaya pembunuhan terhadap Zhou Weiking, dialah yang paling menyalahkan dirinya sendiri. Lagi pula, dia selalu menganggap dirinya sebagai pengikut Zhou Weiking, dan dia juga ahli dalam pertahanan. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa melindungi Zhou Weiking dengan baik, bagaimana mungkin dia tidak depresi. Namun, mungkin karena kejadian ini telah menyulut semangat juangnya, dan di bulan ini, dia akhirnya berhasil menembus tahap tujuh permata. Selanjutnya, dengan bantuan gulir peralatan konsolidasi yang dia peroleh dari Pulau Manik Surgawi, dia akhirnya menyelesaikan peralatan konsolidasi perisai perakitan ketujuh. Akibatnya, kemampuan pertahanannya telah mencapai tingkat yang lebih mengejutkan. Lin Tianou tahu bahwa jika pembunuh itu datang lagi, dia setidaknya bisa membantu Zhou Weiking memblokir serangan langsung. Zhou Weiking duduk di kepala meja. Melihat komandan resimen mereka yang tidak menunjukkan wajahnya selama sebulan, mata semua orang dipenuhi keterkejutan. Itu karena mereka telah menemukan bahwa tidak peduli Zhou Weiking, Tianer atau bahkan Sangguan Suer, mereka semua tampak berbeda dari sebulan yang lalu. Perbedaan utama ada pada aura dan aura mereka. Tidak ada yang tahu persis apa itu, tapi perasaan itu pasti tidak salah. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Maafkan saya, saya malas dalam periode waktu ini untuk memulihkan diri. Bagaimana keadaan kita saat ini? Mari kita bicarakan. Kakak Lin, kamu duluan. Lin Tianou selalu begitu tenang dan mantap, dan dia menganggup dan berkata, Saat ini, situasi kita agak ideal, dan kita telah mencapai tujuan kita. Saat ini, selain prajurit batalion tanpa tanding kami, kami telah merekrut 3.000 prajurit baru. Meskipun kecakapan tempur mereka tidak terlalu bagus, dan mereka tidak akan banyak berguna di medan perang, mereka seharusnya mampu menangani beberapa tugas jaga sehari-hari. Paling tidak, mereka tidak akan kekurangan tenaga kerja. Toh, meski Crescent City tidak besar, namun jumlah penduduknya tidak sedikit. Kekaisaran Kalise belum menunjukkan tanda-tanda akan menyerang, tetapi mereka telah mengumpulkan 3 resimen tentara di kota Starmoon, berjarak 300 li dari kita, termasuk 1 dari Kekaisaran Baida. Begitu mereka mulai bergerak, mereka seharusnya bisa mencapai kota Bulan Sabit dalam 3 hari dan menyerang kita. Kumpulan sumber daya pertama dari Kekaisaran Veili telah tiba, dan itu seharusnya cukup untuk menopang kerugian kita. Jalur pasokan kami dengan Kekaisaran Veili juga telah diatur. Kekuatan utama kami dari resimen tanpa tanding telah berangkat, menuju Kekaisaran Veili melalui Kekaisaran Zongtian untuk bertemu dengan kami. Meskipun itu adalah pasukan besar yang bergerak bersama, karena fakta bahwa mereka semua adalah kavaleri, mereka seharusnya dapat mencapai kita dalam sebulan. Pada saat itu, bahkan jika Kerajaan Kalise dapat mengumpulkan seluruh legion, kita seharusnya dapat menghadapi mereka. Kekaisaran Veili akan bertanggung jawab atas semua persediaan untuk resimen tanpa tanding kita. Wei Feng dan Wakil Komandan Hua Feng akan memimpin. Tidak dapat dihindari bahwa pasukan utama akan tiba lebih awal dari yang diharapkan. Meskipun peralatannya belum lengkap, Kekaisaran Zongtian telah berjanji kepada kita bahwa mereka akan bertanggung jawab untuk mengirimkan peralatan yang disesuaikan. Pada saat yang sama, mereka juga memberi kami sejumlah koin emas. Pada saat yang sama, tentara Kekaisaran Zongtian telah mengirim surat, meminta Anda untuk membukanya secara pribadi. Saat dia mengatakan itu, Lin Tiano mengeluarkan sepucuk surat dan memberikannya kepada Zhou Weiqing. Sepucuk surat dari tentara Kerajaan Zongtian. Menjelang titik ini, Zhou Weiqing agak terkejut. Segera, dia membuka surat itu dan membacanya di depan semua orang. Surat dari tentara Kekaisaran Zongtian tidak pendek. Pertama, disebutkan situasi saat ini di daratan selatan, terutama gerakan aneh Kekaisaran Dandun, serta kemungkinan aliansi antara Kekaisaran Baida dan Kekaisaran Dandun. Bahkan ada beberapa informasi spesifik tentang kekuatan militer Kekaisaran Baida. Pada saat yang sama, tentara Kekaisaran Zongtian menyatakan kesediaan mereka untuk memberikan bantuan kepada Kekaisaran Tiamong. Baik sumber daya maupun emas akan dikirim langsung kepada mereka melalui saluran khusus. Namun, mereka memiliki satu permintaan, yaitu agar Kekaisaran Tiamong Pada saat yang sama, melalui perang dengan Kekaisaran Kalise, mereka akan dapat mengendalikan Kekaisaran Baida. Dalam surat tersebut, mereka bahkan menyatakan bahwa jika diperlukan, Kekaisaran Zongtian akan bersedia memberikan dukungan militer kepada Kekaisaran Tiamong. Jumlah sumber daya yang disebutkan dalam surat itu bukanlah jumlah yang kecil. Setelah membaca surat itu, kesan pertama Zhou Wei Qing adalah kekayaan Kekaisaran Zongtian. Jumlah uang dan sumber daya yang diberikan Kekaisaran Zongtian bahkan lebih dari total pendapatan pajak tahunan Kekaisaran Tiamong. Bab 506 Setelah membaca surat itu, senyum tipis muncul di wajah Zhou Wei Qing. Sepertinya keberuntungan kita tidak buruk sama sekali. Seperti kata pepatah, waktu membuat pahlawan, dan kesempatan kita untuk menghidupkan kembali kerajaan kita tepat. Saat dia mengatakan itu, Zhou Wei Qing menyerahkan surat itu kepada Sangguan Su'er di sampingnya untuk dibaca. Sangguan Su'er pasti bisa dianggap sebagai wakil dari Kekaisaran Zongtian, dan karena itu adalah surat dari Kekaisaran Zongtian, Zhou Wei Qing secara alami ingin dia membacanya terlebih dahulu. Setelah membaca surat itu, Sangguan Su'er mengerutkan alisnya dan berkata, berdasarkan situasi saat ini, sepertinya Kerajaan Dandun sedang merencanakan sesuatu yang besar. Kekaisaran Zongtian kami terletak tepat di tengah daratan, berbatasan dengan banyak kerajaan lainnya, dan juga merupakan Kekaisaran terbesar di seluruh daratan. Kekaisaran Dandun tidak akan berani menyerang kita secara langsung. Namun, mereka memiliki keuntungan besar dalam hal lokasi geografis. Dengan menelan empires sekitarnya, mereka dapat tumbuh dengan cepat. Jika mereka benar-benar bergabung dengan Kekaisaran Baida, itu akan menjadi ancaman besar. Meskipun perang dengan Kekaisaran Geritimo telah berakhir untuk sementara, Kekaisaran Geritimo juga telah dilumpuhkan oleh serangan mendadak Kekaisaran Dandun. Jika Kekaisaran Baida memulai perang lain dengan Kekaisaran Fili, maka seluruh wilayah barat laut daratan akan mendapat masalah. Selusin atau lebih kerajaan yang lebih kecil antara kerajaan kita dan Kerajaan Dandun hanyalah daging di atas balok pemotong untuk Kerajaan Dandun, dan mereka dapat menelannya kapan saja. Namun, Kekaisaran kami ditahan oleh Kekaisaran Wanshu, dan saat ini, kami tidak memiliki tenaga untuk mengurus mereka. Zhou Weiking menganggup dan berkata, itulah mengapa saya berkata, waktu membuat pahlawan. Jika kita dapat membantu Kerajaan Zongtian dan Fili di sini untuk menunda rencana Kerajaan Baida dan Dandun, tidak diragukan lagi itu akan sangat membantu situasi daratan saat ini. Mendengar kata-katanya, ekspresi semua orang menjadi sedikit aneh. Termasuk seluruh resimen Peerless, mereka hanya memiliki 10 ribu orang. Namun, dalam kata-kata Zhou Weiking, mereka adalah kekuatan penting yang dapat mengubah seluruh situasi daratan. Itu terlalu membanggakan. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalian tidak percaya padaku. Lokasi geografis sangat penting, dan lokasi kita saat ini sangat penting. Jika kita berhasil menghidupkan kembali Kerajaan kita. Kalau begitu, kita seperti bidak catur terpenting, ditempatkan di Barat Benua. Benar, saat ini kita masih jauh dari cukup kuat. Namun, selama kita memiliki cukup waktu dan kesempatan, saya akan dapat membawa pasukan Kerajaan Tiangong dan terus tumbuh lebih kuat. Dengan kita semua Jewel Masters, resimen tanpa tanding akan menjadi pedang paling tajam di dunia. Mungkin tidak mustahil bagi mereka untuk menimbulkan masalah bagi Kekaisaran Baida. Setidaknya, saya dapat yakin bahwa Kekaisaran Baida tidak memiliki pasukan lain yang dapat dibandingkan dengan resimen tanpa tanding kami. Selama kita berhasil memusnahkan Kekaisaran Kalise, dan menunjukkan kekuatan kita pada Kekaisaran Songtian dan Fei Li, kita akan mampu melakukannya. Kemudian, dukungan finansial dari mereka tidak akan ada habisnya. Selanjutnya, kami hanya butuh uang, bukan tentara. Inilah yang paling diinginkan oleh Kekaisaran Fei Li dan Kekaisaran Songtian, karena mereka tidak memiliki cukup tentara untuk mendukung kita. Sangguan Su'er mengangguk, benar-benar menjadi orang pertama yang setuju dengan kata-kata Zou Wei King. Apa yang kamu katakan memang sangat masuk akal. Namun, semua ini dibangun dengan alasan bahwa kita dapat mengalahkan Kekaisaran Kalise. Selanjutnya, kita perlu melakukannya sebelum Kekaisaran Baida mulai memperhatikan kita. Menurut informasi yang kami terima sejauh ini, Kekaisaran Baida telah mempertahankan kekuatan mereka selama bertahun-tahun, dan total kekuatan militer mereka lebih dari 1,4 juta. Meski masih belum sebanding dengan Kekaisaran Dandun, namun dari segi kekuatan militer, mereka sudah melampaui Kekaisaran Feli. Tidak peduli seberapa kuat resimen tanpa tanding kita, kita hanya memiliki 10 ribu orang. Selain itu, pembangkit tenaga listrik Kekaisaran Baida jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Kalise kecil. Tersenyum tipis, cahaya dingin melintas di wajah Zhou Weiking. Kedua tangannya terkatup di depan dadanya, dan setiap kali cahaya melintas di matanya, udara tampak mengeras, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba berdiri, matanya menyipit saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Kalise, sepertinya kita tidak perlu banyak waktu untuk melumpuhkan mereka. Saat pasukan utama kita tiba, kita akan menghajar mereka dengan baik. Kourui, bagaimana situasi saat ini di Star Moon City? Kourui maju selangkah dan berkata, Komandan, menurut penyelidikan kami, mereka belum menunjukkan tanda-tanda bergerak, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Namun, dari area sekitar Star Moon City dan sekitarnya, setidaknya untuk saat ini, mereka sepertinya tidak akan memindahkan pasukan lagi. Jika Kekaisaran Kalise melancarkan serangan terhadap kita, mereka seharusnya hanya memiliki tiga resimen ini. Namun, dari semua tanda, sepertinya mereka sedang menunggu pembangkit tenaga listrik tiba. Dengan kata lain, kali berikutnya mereka menyerang, kemungkinan besar kita akan menghadapi Guru Manik Surgawi mereka. Selanjutnya, sejak kita membuka Kota Bulan Sabit dan melanjutkan perdagangan dengan dunia luar, meskipun kita telah menangkap banyak mata-mata, pasti akan ada beberapa yang lolos dari jaring. Dengan demikian, musuh harus memiliki gambaran kasar tentang berapa banyak pasukan yang kita miliki. Satu-satunya hal yang tidak mereka ketahui adalah kekuatan tempur kita yang sebenarnya. Bahkan jika musuh melebih-lebihkan kita, mereka paling banyak memperkirakan kita sekitar 5 ribu orang. Zhou Weiking tertawa dingin dan berkata, Kekaisaran Kalise ingin mengalahkan kita sekaligus. Menunggu Master Manik Surgawi. Jika saya ingat dengan benar, Kekaisaran Kalise harus memiliki Master Manik Surgawi 7 permata, dan jumlah total Master permata mereka tidak boleh lebih dari 50. Sepertinya mereka masih menjunjung tinggi kita. Namun, saya tidak tahu apakah Heavenly Bad Master dari Kekaisaran Bay tidak akan ikut bersama mereka. Zeksi, bagaimana pelatihan 3 ribu rekrutan baru kita? Yan Zeksi berkata, pelatihan berjalan dengan baik. Setidaknya ada 10 ribu orang yang telah mendaftar, dan 3 ribu ini semuanya telah melalui proses seleksi. Mereka semua berusia di atas 18 tahun dan di bawah 30 tahun. Tubuh mereka sehat dan kuat. Moral mereka sangat tinggi, dan gaji yang kami berikan kepada mereka juga sangat murah hati. Saat ini, mereka dalam kondisi baik, dan mereka bekerja keras dalam latihan. Namun, rekrutan baru tetaplah rekrutan baru, dan belum pernah melihat darah di medan perang. Bahkan aku, komandan rekrutan baru, juga sama. Karena itu, saya tidak memiliki harapan yang tinggi untuk kekuatan tempur mereka. Jika hanya mempertahankan kota, mungkin mereka bisa berguna. Zou Weiqing sangat senang dengan sikap jujur dan realistis Yan Zeksi, dan dia mengangguk puas dan berkata, ini baru sebulan, dan untuk dapat mencapai tahap ini sudah tidak mudah. Zeksi, kamu telah bekerja keras. Saat ini, kekuatan tempur utama kita masih 700 orang, dan musuh memiliki 3 resimen. Kami tidak dapat menaruh semua harapan kami pada kedatangan pasukan utama resimen tanpa tanding, dan kami harus bersiap untuk kemungkinan 700 orang menghadapi 3 resimen. Karena itu, mulai sekarang, kita harus siap berperang setiap saat. Kali ini, misi kami adalah mempertahankan kota. Dengan 700 prajurit resimen tanpa tanding dan 3.000 rekrutan baru, kami akan mempertahankan kota bulan Sabit sampai bala bantuan kami tiba. Kata-kata Zoe King, di mata Kou Rui dan Yan Zeksi, dua rekrutan baru yang belum melihat kekuatan sebenarnya dari resimen tanpa tandingan, tampak sedikit gila. 700 tentara tua dan 3.000 rekrutan baru menghadapi musuh 10 kali lipat jumlah mereka. Selain kegilaan, mereka tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Namun, bagi prajurit batalion tanpa tandingan yang asli, ini tampaknya menjadi hal yang sangat normal. Mungkin bisa dikatakan bahwa mereka tidak pernah menempatkan kekaisaran Kalise di mata mereka. Bahkan kekaisaran Wanshu telah menderita di tangan mereka, apa arti tentara kekaisaran Kalise ini bagi mereka? Keunggulan numerik bukanlah kemenangan mutlak. Melihat ekspresi Kou Rui dan Yan Zeksi, Zoe King tidak khawatir. Lagi pula, dalam pertempuran yang sebenarnya, mereka akan mengerti. Kou Rui, mulai sekarang, perhatikan baik-baik pergerakan kekaisaran Kalise. Begitu mereka bergerak, segera laporkan kembali. Zeksi, saya akan menyerahkan pertahanan kota kepada Anda. Meskipun kota Bulan Sabit tidak sekuat itu, selama kita memiliki perlengkapan pertahanan yang cukup, kita seharusnya bisa bertahan untuk waktu yang lama. Minta semua toko pandai besi di kota, dan gunakan mereka untuk menempat panah dan senjata untuk kita. Besiaplah untuk bertarung kapan saja. Saat ini, untuk kekaisaran Kalise, selama mereka tiba sehari kemudian, peluang kemenangan kita akan meningkat. Iya, keduanya setuju pada saat bersamaan. Menuju tiga resimen kekaisaran Kalise dan Baida, Zoe King sebenarnya tidak terlalu khawatir. Namun, dia jelas bahwa begitu pertempuran dimulai, pembunuh Raja Surgawi yang bersembunyi dibalik bayang-bayang akan memiliki kesempatan untuk menyerang kapan saja. Itu adalah aspek yang paling merepotkan. Dia harus sangat berhati-hati ketika berhadapan dengan itu. Pada hari ke-10 setelah pertemuan Zoe King, Kourui mengirimkan kembali berita bahwa tiga resimen kekaisaran Kalise akhirnya mulai bergerak menuju kota Bulan Sabit dengan kecepatan tinggi. Di antara ketiga resimen ini, sebenarnya ada dua batalion penuh kavaleri berat. Jelas, mereka telah mempelajari kekuatan 200 prajurit kavaleri berat tanpa tanding. Mereka untuk menggunakan angka absolut mereka untuk menang. Gerbang Crescent City sekali lagi ditutup rapat. Meskipun mereka didukung oleh kekaisaran Feli, kekota Bulan Sabit saat ini, mereka masih terisolasi dan tanpa bantuan. Bagaimanapun, mereka adalah kota yang terisolasi. Setelah menyegel kota, Zoe King segera memerintahkan prajuritnya untuk menyebarkan berita kedatangan bala bantuan. Di tembok kota, bendera besar kerajaan Tiangong dikibarkan. Semua prajurit sudah siap menghadapi musuh. Tiga hari kemudian, tiga resimen kerajaan Kalise akhirnya tiba di pinggiran kota Bulan Sabit. Kali ini, mereka langsung mendirikan kemah sekitar 10 li jauhnya dari kota Bulan Sabit, menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Perkemahan membentuk setengah lingkaran di sekitar kota Bulan Sabit. Zoe King mengenakan pakaian militer lengkap, berdiri dengan bangga di tembok kota. Menghadapi pasukan besar di kejauhan, dia sama sekali tidak cemas. Dari tembok kota, terlihat jelas bahwa ketiga resimen itu terbagi menjadi utama dan sekunder. Resimen di tengah mengibarkan bendera Kekaisaran Baida, dan formasi militer mereka rapi dan teratur. Jelas bahwa mereka adalah kekuatan utama dalam serangan di Crescent City ini. Pasukan Kekaisaran Baida secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Kalise. Resimen Kerajaan Baida inilah yang menyebabkan Zoe King merasakan tekanan yang jelas. Bab 607 Bos, mari kita keluar dan membunuh lagi. Jadi bagaimana jika tiga resimen mereka tidak akan bisa menahan kita? Makun memohon di samping Zoe King. Zoe King menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kali ini, musuhnya berbeda. Selanjutnya, kalian semua telah menunjukkan wajah kalian di pertempuran sebelumnya, dan musuh sudah berjaga-jaga. Jika kedua perusahaan utama Anda ada di sini, saya akan mengirim Anda untuk menghancurkan kepercayaan mereka. Namun, Anda hanya memiliki 200 orang sekarang. Jika Anda benar-benar terjerat dengan dua batalion kavaleri berat, bahkan dengan kemampuan tempur Anda, tidak akan mudah untuk melarikan diri tanpa cedera. Di sisi lain, Lei Zi berkata, Bos, ayo kita pergi. Terbang di atas kepala mereka, beritahu mereka apa artinya tentara surgawi turun dari surga. Zoe King tertawa terbahak-bahak dan berkata, akan ada kesempatan bagi kalian semua untuk bertindak. Namun, angkatan udara tanpa tanding kita tidak dapat diekspos secepat ini. Belum saatnya, apakah Anda semua menyiapkan lembing? Hal-hal itu jauh lebih berguna daripada panah melawan musuh yang mengepung. Lei Zi menganggup dan berkata, kami telah mempersiapkannya sejak lama. Dari saat kami memasuki kota bulan sabit, kami memerintahkan pandai besi untuk memalsunya. Selain itu, kami telah membawa cukup banyak milik kami sendiri. Saat dia mengatakan itu, Lei Zi memberi isyarat kepada Zoe King untuk menunjukkan cincin tata ruangnya. Zoe King sebelumnya telah menginstruksikan Lin Tiano untuk membeli sejumlah besar cincin tata ruang, dan selain eselon atas resimen tanpa tanding, semua cincin tata ruang ekstra telah diberikan kepada kompi utama pertama. Meskipun Zoe King hanya memiliki 700 tentara yang dapat dia gunakan, orang tidak boleh lupa bahwa bahkan di seluruh resimen tanpa tanding, 700 orang yang dia bawa bersamanya adalah hasil panen terbaik. Besiaplah untuk pertempuran kapan saja. Butuh setidaknya setengah bulan sampai bala bantuan kami tiba. Dalam periode waktu ini, kita perlu mempertahankan tembok kota. Kita tidak boleh memberi musuh kesempatan untuk menyerang. Ya, semua petugas resimen tanpa tanding menjawab serempak. Yang dikhawatirkan Zoe King bukanlah serangan frontal musuh. Dengan tembok kota sebagai pendukung, hampir tidak mungkin untuk menembus pertahanan tentara resimen Peerless. Sayangnya, resimen tanpa tanding hanya memiliki 700 orang di sini. Seperti kata pepatah, mereka tidak bisa berpisah. Jika musuh mengepung mereka dan menyerang dari keempat arah, mereka tidak akan memiliki cukup tenaga untuk menghadapi mereka. Untuk menghadapi situasi seperti itu, Zoe King telah melakukan distribusi terpadu. Pemanah resimen tanpa tanding memiliki 200 orang yang ditempatkan di depan, dan 3 sisi yang tersisa masing-masing memiliki 100 orang. Adapun kavaleri resimen tanpa tanding, mereka telah diubah menjadi infanteri berat, dengan 50 orang di setiap sisi. Dengan kekuatan ini, tidak mungkin untuk menutupi semua arah, tetapi tidak ada jalan lain. Selama komandan musuh bukan idiot, dia pasti akan melancarkan serangan seperti itu berdasarkan kekuatan resimen tanpa tanding saat ini. Prajurit kavaleri berat tanpa tanding sudah berada di posisi di keempat sisi tembok kota, tetapi 500 pemanah berat tanpa tanding masih berada di dinding selatan menghadap Raja Kaisar. Dengan sayap konsolidasi mereka, mereka dapat bergegas ke arah lain kapan saja, dan mereka tidak terburu-buru untuk mengambil posisi. Kekaisaran Kalise tampaknya tidak terburu-buru sama sekali. Setelah tiba di luar kota, mereka sebenarnya tidak menyerang selama 3 hari berturut-turut. Namun, meski mereka ditempatkan hanya 10 km jauhnya dari Crescent City, tekanan yang mereka berikan tidak berkurang sedikitpun. Tanpa pertanyaan, ini adalah taktik psikologis, dan pemimpin Kekaisaran Kalise jelas merupakan seorang jenderal yang luar biasa. Pada hari keempat sejak mereka tiba di luar kota, Zhou Weiking segera dipanggil ke atas tembok kota. Saat itu baru saja lewat waktu sarapan, dan ketika dia melihat situasi di luar tembok kota, bahkan dengan ketenangan pikiran Zhou Weiking, ekspresinya berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa Kekaisaran Kalise tidak menyerang selama 3 hari terakhir. Sejumlah besar senjata pengepungan telah diangkut ke kam Kerajaan Kalise dari belakang, termasuk beberapa kendaraan pengepungan. Tujuan kendaraan pengepungan ini bukan untuk menerobos gerbang kota, melainkan untuk mengangkut tentara. Setiap kendaraan pengepungan memiliki lebar sekitar 5 meter dan panjang 10 meter, dengan roda di keempat sisinya, dilapisi dengan pelat besi dan kulit sapi. Bagian depan setiap kendaraan pengepungan sangat tebal dan berat, dengan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kendaraan pengepungan dapat menampung setidaknya 50 tentara, dan ada tongkat dorong di setiap kendaraan pengepungan. Selama mereka mendorong kendaraan pengepungan, mereka akan dapat mengabaikan sebagian besar tentara dan panah musuh, sampai ke dasar tembok kota. Dari kendaraan pengepungan ini, sebenarnya ada lebih dari 50 yang diangkut. Selain itu, ada juga 10 ketapel, pendobrak dan senjata pengepungan lainnya, serta 4 menara sementara yang bisa didorong ke depan. Bisa dikatakan sangat komprehensif. Memang, Zhou Weiking tidak menyangka bahwa Kekaisaran Kalise akan benar-benar menggunakan sumber daya yang begitu besar untuk menyerang kota Bulan Sabit, meskipun mereka tahu bahwa hanya ada 3.000 tentara yang mempertahankan kota, dan kebanyakan dari mereka adalah rekrutan baru. Dari sini, orang bisa melihat betapa pentingnya mereka menempatkan mereka pada mereka. Senjata pengepungan ini pasti akan menjadi masalah besar bagi pihak yang bertahan, terutama kendaraan pengepungan. Bersama mereka, pemanah resimen tanpa tanding dan kavaleri berat tanpa tanding akan sangat lemah di dataran-datar. Dengan kendaraan pengepungan sebagai penutup, selain prajurit di dalam kendaraan, mereka akan dapat mengangkut 4 hingga 5.000 tentara ke bagian bawah tembok kota. Dikombinasikan dengan tangga pengepungan dan ketapel, mereka akan mampu meruntuhkan tembok kota. Ini pasti akan menjadi tekanan besar pada para pembela. Melihat senjata pengepungan didorong ke depan, perlahan mendekati kota Bulan Sabit, pasukan kerajaan Kalise di belakang juga mulai bergerak. 50 kendaraan pengepungan dicampur bersama dengan senjata pengepungan, jelas diisi dengan tentara. Dua batalion infanteri berat dan dua batalion kavaleri berat mengawal senjata pengepungan saat mereka perlahan maju. Di belakang, setidaknya ada empat batalion infanteri. Kekaisaran Kalise sebenarnya telah mengirimkan kekuatan utama mereka untuk serangan pertama ini. Lebih jauh lagi, dari kelihatannya, mereka sepertinya tidak menyerang dari sayap, malah fokus ke depan. Kami telah ditipu. Zhou Weiking segera menyadari kesalahannya. Musuh telah mengambil keuntungan dari asumsinya bahwa mereka akan menyerang dari semua sisi karena jumlah mereka yang kecil, dan malah mengirim pasukan utama mereka untuk menyerang dari depan. Dengan jumlah senjata pengepungan yang begitu banyak, ini pasti bukan pertarungan yang bagus. Bos, mari kita keluar kota. Ayo hancurkan senjata pengepungan mereka. Di tembok kota, semua orang tidak bersemangat, dan Makun mau tidak mau meminta izin. Zhou Weiking melambaikan tangannya dan berkata, tidak, ada terlalu banyak musuh, dan mereka masih memiliki kendaraan pengepungan untuk diandalkan. Terlalu berbahaya bagi kalian semua untuk keluar. Yan Zeksi berkata, Bos, haruskah kita memanggil kembali kavaleri berat tanpa tanding dari tiga sisi lainnya? Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tiga sisi lainnya juga dapat diserang oleh musuh kapan saja. Lihat, kam tentara kerajaan Kalise di kejauhan, kavaleri ringan telah berputar-putar. Meskipun kemampuan pengepungan mereka tidak terlalu kuat, itu masih bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh prajurit baru kita. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Saudara-saudara, mari bersiap-siap. Jika kita memenangkan pertarungan ini, kita akan bisa bertahan sampai bala bantuan tiba. Jika bukan karena pembunuh Raja Surgawi yang tersembunyi dalam bayang-bayang, bahkan jika musuh lebih kuat, Zhou Weiking tidak akan berkecil hati. Namun, musuh dalam bayang-bayang sangat menguras energinya, dan dia harus selalu waspada. Perasaan seperti itu sangat tidak nyaman. Musuh semakin dekat dan dekat, dan tentara Kalise diarahkan dengan baik, tidak menunjukkan tanda-tanda maju dengan gegabuh, hanya maju perlahan tapi pasti, formasi mereka teratur. Zhou Weiking tertawa dingin dan berkata, aku, ayahmu, akan memberi mereka hadiah ucapan terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, tangannya menggambar garis besar di depannya, dan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi muncul. Pada saat yang sama, dia juga memasuki transformasi naga harimau, sayap besar terbentang di belakang punggungnya. Semua master permata yang hadir dapat dengan jelas merasakan berbagai energi atribut di udara yang dengan gila-gilaan berkumpul menuju tubuh Zhou Weiking. Berdiri di kedua sisi Zhou Weiking, Sangguan Suer dan Tianer tanpa sadar bergerak mendekatinya, waspada terhadap lingkungan mereka. Zhou Weiking akan melancarkan serangan, dan itu memberi kesempatan kepada pembunuh Raja Surgawi untuk melancarkan serangan diam-diam. Perhatian adalah keselamatan orang tua, dan kedua gadis itu tentu saja harus waspada. Bukan hanya mereka, Lin Tianou juga berdiri di belakang Zhou Weiking. Dia bahkan lebih langsung, melepaskan perisai set majelis tujuh permata, tatapan dinginnya menyapu sekeliling, siap bereaksi kapan saja. Busur Tuan memancarkan aura dingin, dan Zhou Weiking berteriak keras, menarik busur ke bulan sabit penuh. Di bawah penutup formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, dia tampak seperti Dewa Iblis dalam kondisi transformasi naga harimau, terutama teriakan keras yang terdengar seperti raungan harimau, menyebabkan semangat semua prajurit di tembok kota bangkit. Menghadapi tekanan musuh, serta tekanan terus-menerus dari beberapa hari terakhir, moral para prajurit di tembok kota rendah. Zhou Weiking mungkin bukan seorang komandan yang luar biasa, tetapi dalam situasi keseluruhan, dia pasti sebanding dengan yang terbaik dari yang terbaik. Dia jelas tentang apa yang harus dia lakukan saat ini. Lapisan cahaya hitam muncul di Overlock Bow, dan pada saat itu, energi surgawi besar Zhou Weiking yang dikumpulkan oleh formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi diubah menjadi energi kegelapan. Permata elemental mata kucing Alexandrite di tengah heksagram juga menyala. Jelas, Zhou Weiking tidak menggunakan imitasi keterampilan, tetapi langsung melepaskan salah satu dari enam keterampilan yang disimpan dalam formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi. Sosok cahaya hitam pekat muncul di atas kepala Zhou Weiking, perlahan menyebar untuk membentuk sosok manusia dengan tiga pasang sayap di punggungnya. Tepat pada saat itu, Zhou Weiking berteriak keras lagi, dan matanya tiba-tiba memutih. Detik berikutnya, aura unik melonjak keluar dari tubuhnya, melayang ke atas dari kepalanya, berubah menjadi kabut putih keperakan yang menyatu menjadi sosok cahaya hitam pekat di udara. Kabut putih perak itu seperti makanan terbaik, dan pada saat itu, sosok cahaya hitam tumbuh tiga kali lipat dari ukuran aslinya, tingginya lebih dari sepuluh meter. Enam sayap lebar di punggungnya terbentang, dan seluruh sosok itu menjadi semakin jelas. Semua orang di tembok kota merasa seolah-olah tidak bisa bernafas. Meskipun sosok cahaya hitam besar tidak ditargetkan pada mereka, mereka masih tidak bisa bernafas. Zhou Weiking melangkah maju, dan dia benar-benar melangkah keluar dari tembok kota, seluruh tubuhnya melayang di udara. Sosok hitam besar di atas kepalanya juga sama. Saat ini, penampilannya ditampilkan sepenuhnya di depan puluhan ribu tentara di kedua sisi. Bab 608 Itu adalah gambar seorang pemuda. Sosok hitam rampingnya memancarkan kilau ungu tua yang samar. Mata merah darahnya dipenuhi dengan aura kebrutalan dan pembantaian yang tak ada habisnya. Wajahnya yang tampan agak pucat, tetapi aura yang dipancarkannya bahkan menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Di langit, awan gelap yang besar telah mengembun. Awan gelap berbentuk pusaran hitam, tepat di atas kepala pemuda dengan enam sayap hitam. Pada saat ini, mata Zhou Weiking terpejam tanpa ada yang menyadarinya. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar, termasuk overload bow di tangannya. Pada saat ini, auranya sudah meningkat secara ekstrim. Gema energi yang menakutkan, apalagi musuh-musuhnya, bahkan sekutunya sendiri gemetar ketakutan. Mata indah sangguan Sue R dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, ini adalah perwujudan dari gambar keterampilan surgawi. Meskipun dia tahu bagaimana Zhou Weiking melakukannya, meski begitu, hatinya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Gema energi ini terlalu kuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi mungkin tidak dapat melepaskan kekuatan seperti milik Zhou Weiking. Tianer adalah satu-satunya yang tidak takut pada pria kulit hitam besar di langit. Saat ini, dia berdiri di belakang Zhou Weiking, tangannya diletakkan di bahu Zhou Weiking. Dari telapak tangannya, energi emas dan ungu terus mengalir ke tubuh Zhou Weiking. Sebenarnya, tidak ada yang tahu bahwa sebagai penghasut semua ini, Zhou Weiking sendiri juga kaget. Dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Tanpa pertanyaan, skill yang akan dia keluarkan adalah Hells Angel. Selanjutnya, dia akan menggunakan kontrol kuat 6 ultimate Godly Light Formation dan kemampuan penyerapan energi surgawi, menggunakan Overload Bow untuk melepaskan skill AOE yang kuat ini langsung ke formasi musuh. Untuk memaksimalkan efek skill ini, energi yang muncul di atas kepala Zhou Weiking adalah Sane Energy yang baru diperolehnya. Zhou Weiking telah bereksperimen dengan Sane Energy berkali-kali. Saat melepaskan skill, selama dia memasukkan setetes Sane Energy, kekuatan skill akan meningkat secara eksponensial. Rencana awal Zhou Weiking adalah menambahkan Sane Energy untuk membuat skill Hells Angel semakin kuat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa untuk keterampilan yang kuat dengan gambar keterampilan surgawi ini, dia telah melepaskan tiga tetes energi Sane, tetapi gambar keterampilan surgawi malaikat neraka di udara seperti jurang maut, melahap energi Sane di tubuhnya. Tianer dan Zhou Weiking telah mengembangkan Sane Energy Whirlpool setiap hari, dan mereka memiliki hubungan telepati satu sama lain. Begitu dia merasakan ada yang salah dengan Zhou Weiking, dia segera datang ke sisinya untuk membantunya membentuk Sane Energy Whirlpool yang besar. Saat itulah vortex energi suci Zhou Weiking yang kecil akan runtuh, sehingga dia dapat mendukung malaikat neraka di udara. Hanya dalam waktu singkat, Sane Energy Zhou Weiking dan Tianer telah ditelan lebih dari tiga puluh tetes. Selain sepuluh tetes yang mereka gunakan untuk menjaga pusaran air kecil mereka sendiri, tidak ada yang tersisa. Pada titik ini, Zhou Weiking mengerti bahwa menggunakan Sane Energy untuk meningkatkan keterampilan dengan gambar keterampilan surgawi bukanlah pilihan yang bijak, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Karena dia sudah melakukannya, dia hanya bisa memaksakan diri untuk bertahan. Tepat pada saat itu, sosok hitam besar di atas kepala Zhou Weiking tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Dalam sekejap, itu sudah melayang di depan Zhou Weiking. Mata merah darah menatap Zhou Weiking, aura dingin dan menyeramkan yang memancar dari itu menyebabkan semua orang di tembok kota selatan Crescent City menggigil tanpa sadar. Tuanku, terima kasih telah memberi saya hidup dengan energi murni Anda. Saya akan melayani Anda selama tiga detik. Suara yang dalam dan rendah terdengar di kedalaman jiwa Zhou Weiking. Ini adalah suara yang hanya bisa dia dengar. Wajah pemuda hitam besar itu bersinar dengan cahaya jahat, mata merah darahnya dipenuhi aura pembantaian khususnya. Hidup, dia benar-benar hidup. Terhadap apa yang terjadi di depan mata mereka, tidak ada yang bisa tidak terkejut. Ini terutama terjadi pada Zhou Weiking sendiri. Hanya dia yang benar-benar mengerti bahwa dia benar-benar telah memberikan skill kesadarannya sendiri. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Saint Energy. Tapi, apa yang bisa dilakukan malaikat neraka yang telah bangkit ini? Zhou Weiking tidak tahu, tetapi pada saat itu, seolah-olah ada nyala api yang menyala-nyala di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia telah menemukan rahasia lain dari Saint Energy. Tuanku, meskipun energimu murni, itu terlalu sedikit. Jika kamu tidak memberi perintah, aku akan menghilang. Suara malaikat neraka terdengar sekali lagi, membangunkan Zhou Weiking dari keterkejutannya. Hancurkan, tolong lakukan yang terbaik untuk menghancurkan semua musuh di luar kota. Zhou Weiking tidak ragu kali ini, segera memberikan perintah kepada malaikat neraka yang telah bangkit. Sesuai keinginan kamu, malaikat neraka bergerak, gerakannya halus, dan wajahnya yang tampan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dalam sekejap, dia menghilang ke awan gelap di langit. Dalam sekejap, adegan yang lebih mengejutkan terjadi. Setelah malaikat neraka memasuki pusaran awan gelap di langit, ia benar-benar mulai berputar dengan liar. Dalam sekejap mata, awan gelap telah berubah menjadi sosok ilusi malaikat neraka yang jauh lebih besar. Warna awan gelap mulai berubah, dan cahaya ungu tua muncul. Enam sayap besar terbentang di udara, dan tekanan berat tampaknya menyebabkan langit runtuh. Kenam sayap malaikat neraka yang besar itu tiba-tiba mengepak di udara. Dalam sekejap, cincin cahaya besar menyebar di udara, bersinar dengan cahaya ungu yang pekat. Tepat di tengah cincin cahaya ungu besar ini, gelembung hitam keunguan dengan diameter lebih dari 10 meter mulai turun dari langit. Gelembung jatuh, dan hanya dalam 3 detik, malaikat neraka di udara menghilang, kembali ke awan gelap yang besar. Namun, dalam 3 detik itu, setidaknya 100 gelembung hitam keunguan turun dari langit, menargetkan 3 resimen kerajaan Kalise. Tubuh Zhou Weiking lemas, dan dia meluncur bersama Tianer di punggungnya. Tepat pada saat itu, sambaran petir hitam pekat melintas dari salah satu rekrutan di samping, menargetkan tenggorokan Zhou Weiking. Sebenarnya, sambaran petir hitam pekat muncul agak terlambat, dan itu bukan waktu terbaik, karena sangguan Sue R telah melangkah di depan Zhou Weiking untuk memblokirnya. Mungkin karena pemilik petir hitam juga kaget dengan apa yang baru saja terjadi. Lin Tianou sudah siap untuk bereaksi saat Zhou Weiking telah melepaskan keahliannya, dan semangatnya sangat terfokus. Dengan demikian, kemunculan petir hitam yang tiba-tiba menyebabkan dia bereaksi seketika. Perisai set majelis tujuh permata di tangannya bergerak bersamaan dengan langkah kakinya, menggunakan seluruh tubuh dan perisainya untuk memblokir di depan Zhou Weiking. Namun, kekuatan ofensif pedang hitam itu masih menakutkan seperti sebelumnya. Dengan ledakan dahsyat, bahkan dengan perisai set majelis tujuh permata Lin Tianou, itu hancur dalam satu pukulan, mengirim tubuhnya terbang ke udara. Namun, Lin Tianou masih berhasil menahan serangan itu. Kerugiannya adalah dia memiliki satu set perisai majelis yang lebih sedikit daripada pedang lawannya, serta perbedaan tingkat kultivasi. Lin Tianou telah berhasil membeli waktu instan itu, dan pedang infinitum tanpa batas sangguan Sue juga telah menyerang. Pedang seputih salju berkilau dengan cahaya kristal saat menusuk ke arah pemilik rapier hitam. Tanpa pertanyaan, pembunuh Raja Surgawi telah datang lagi, memanfaatkan momen ketika Zhou Wei Qing berada pada posisi terlemahnya setelah melepaskan keahlian utamanya. Eh, seruan terkejut keluar dari mulut pembunuh Raja Surgawi. Dia awalnya ingin terus menyerang Zhou Wei Qing, tetapi serangan pedang sangguan Sue telah membuatnya merasakan bahaya yang kuat. Setelah menjadi seorang pembunuh selama bertahun-tahun, inderanya berkali-kali lebih kuat daripada orang biasa, dan dia mengandalkan itu untuk menghindari bahaya berkali-kali. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jika dia terus menyerang Zhou Wei Qing, mengabaikan serangan sangguan Sue R, dia tidak akan dapat menghindarinya, dan dia pasti akan mati. Bagaimana itu mungkin? Namun, pembunuh Raja Langit ini masih memercayai akal sehatnya di luar kebiasaan. Rapier hitam di tangannya menyapu secara horizontal, menyerang pedang infinitum tanpa batas milik sangguan Sue. Suara mendengung yang menusuk telinga terdengar. Tingkat kultifasi sangguan Sue R terlalu jauh dari lawannya, dan tidak peduli seberapa tinggi keterampilan pedangnya, di bawah kekuatan luar biasa dari serangan lawannya dan perbedaan tingkat kultifasi, dia masih dikirim terbang kembali bersama dengan pedangnya. Namun, pembunuh Raja Surgawi tidak dapat terus menyerang Zhou Wei Qing. Itu karena rapier hitam di tangannya tiba-tiba berubah menjadi warna putih keperakan. Tiba-tiba, seluruh tubuh pembunuh Raja Surgawi itu bergetar hebat, dan tubuhnya membeku. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa gelombang energi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan dia bahkan tidak tahu atribut apa itu, tiba-tiba mengalir dari pedang tipisnya ke telapak tangannya. Energi itu tampak sangat lembut, tetapi dipenuhi dengan aura yang luas. Segera setelah darkness atribute Heavenly Energy bersentuhan dengan energi itu, energi itu langsung menghilang. Energi itu tidak menghancurkan tubuhnya, tetapi melahap energi langitnya seperti seorang raja yang turun dari surga. Energi surgawinya menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Apa, apa yang terjadi? Seluruh kekuatan pembunuh Raja Surgawi ini bisa dikatakan berada di rapier di tangannya. Lagi pula, itu adalah pedang set perakitan delapan permata, hanya satu langkah lagi dan itu akan menjadi set legendaris. Lebih jauh lagi, kekuatan pedang set perakitan seperti itu jauh melampaui peralatan konsolidasi biasa. Apa yang dia kejar adalah yang terakhir. Namun, sekarang, dia telah kehilangan koneksi dengan rapiernya. Meskipun energi aneh yang masuk ke tubuhnya tidak mampu melahap energi langitnya dengan begitu cepat, dia tidak mampu menghadapinya. Selain itu, dia telah kehilangan koneksi dengan rapiernya, dan bahkan jika dia ingin mengambilnya kembali, dia tidak dapat melakukannya. Bab 609 Terakhir kali, ketika dia menghadapi tendangan Zhou Wei King, dia mampu memotong pergelangan tangannya dan membersihkan dirinya dari racun. Namun, kali ini berbeda. Apa yang terkorosi adalah tangannya, dan semua kekuatannya ada dalam teknik pedang itu. Jika dia benar-benar memotong pergelangan tangannya, dia tidak akan lagi menjadi pembunuh bayaran terbaik di dunia. Pada saat keragu-raguan inilah energi terus naik ke bahunya. Pada saat itulah suara yang jelas tapi dingin terdengar. Karena kamu di sini, maka tinggallah. Semburan energi surgawi yang kuat muncul di depannya tanpa peringatan apapun, dan sebuah tangan perak besar mencengkeram lehernya. Namun, segera setelah pihak lain muncul, pembunuh Raja Surgawi terkejut melihat bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi lainnya. Pada titik ini, dia tidak berani ragu lagi. Karena dia tidak bisa menggunakan senjata yang paling dia kuasai, jika dia tetap tinggal, dia pasti akan mati. Dengan cepat mengedarkan energi surgawinya, kakinya mengetuk tanah saat dia terbang mundur. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang, karena energi aneh yang mencapai bahunya telah berhenti, dan perlahan menghilang. Selama dia bisa mempertahankan lengannya, dia akan memiliki kesempatan lain. Cahaya putih perak pada rapier juga menghilang, berubah menjadi delapan cahaya hitam. Pembangkit tenaga Heavenly King Stage ini secara alami adalah Duan Tianlang. Bagaimana dia bisa membiarkan lawannya melarikan diri dengan begitu mudah? Tangan perak besar itu meledak di udara, berubah menjadi seberkas cahaya perak yang menyatu menjadi sangkar perak besar, menjebak pembunuh Raja Surgawi di dalamnya. Saat ini, Duan Tianlang dilengkapi dengan perangkat legendaris, Head Sky No Handle. Sebagai pencipta set legendaris ini, jika Long Sia memilikinya, bagaimana mungkin dia tidak memilikinya juga? Dengan demikian, Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa jelas merupakan salah satu pembangkit tenaga listrik paling menakutkan di dunia. Kekuatan Istana Hamparan Surga yang paling ditakuti adalah tiga Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa. Lapisan besar cahaya perak meledak, langsung membentuk perisai cahaya besar, menyelimuti pembunuh Raja Surgawi di dalamnya. Itu adalah kunci spasial. Zhou Wei King juga memiliki skill ini, tetapi dibandingkan dengan Duan Tianlang, spasial lok miliknya hanyalah permainan anak-anak. Kunci tata ruang Duan Tianlang menutupi beberapa lusin meter persegi, dan itu sangat kuat. Bahkan jika pembunuh Raja Surgawi menyerangnya secara langsung, tanpa rapiar hitamnya, dia hanya akan bisa bangkit kembali. Kekuatan mengerikan meledak dalam sekejap. Duan Tianlang menyerbu ke depan dengan palu bunga prem segi delapan di tangannya. Hal yang paling menakutkan adalah kunci tata ruangnya menyusut dengan cepat. Seberapa kuat Duan Tianlang, basis kultifasinya telah berada di level maksimum tingkat Raja Surgawi selama bertahun-tahun. Hanya saja dia tidak memiliki harapan untuk menembus ke tingkat Kaisar Surgawi di masa hidup ini. Ditambah dengan satu set lengkap baju besi legendaris, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Dari deskripsi Zhou Wei Qing dan yang lainnya, serta pengamatannya sendiri, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kahlian asasin tahap Raja Surgawi ini adalah kecepatan dan serangan. Menurut rencana awal Zhou Wei Qing, dia sengaja mengungkapkan kelemahan untuk memberikan kesempatan kepada pembunuh panggung Raja Surgawi ini. Lagi pula, pihak lain tidak tahu bahwa ada pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage di sisinya. Sayangnya, Zhou Wei Qing tidak menyangka malaikat nerakanya akan pergi sejauh ini, menyebabkan dia dan Tianer untuk sementara kehilangan kemampuan tempur mereka, sangat menguras tenaga mereka. Jika tidak, jika Zhou Wei Qing dan dua lainnya telah bergandengan tangan dan menggunakan sein energi mereka untuk mengaktifkan keterampilan mereka, itu tidak hanya akan menyebabkan pembunuh tahap Raja Surgawi ini kehilangan rapiernya untuk waktu yang singkat. Namun, mereka tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Duan Tianlang. Pada saat ini, master peralatan konsolidasi tier dewa yang biasanya lembut dan lembut ini telah benar-benar meledak dengan kekuatan sejatinya, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembunuh tahap Raja Surgawi. Meskipun rapier hitam telah kembali, pembunuh tahap Raja Surgawi untuk sementara tidak dapat menggunakannya. Pedang set perakitan delapan permata itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan dengan santai. Tangan kanannya telah disegel oleh Saint Energy Sangguan Suer, dan untuk sementara dia tidak dapat terhubung ke permata fisiknya. Namun, serangan Duan Tianlang sudah tiba. Dengan spatial lock yang kuat, ruang di antara keduanya menyusut dengan cepat. Duan Tianlang menyerang, pembunuh tahap Raja Surgawi mengelak, dan keduanya bentrok dengan cepat di ruang kecil ini. Agar tidak sepenuhnya dibatasi, pembunuh tahap Raja Surgawi tidak punya pilihan selain melepaskan energi surgawinya sebanyak mungkin untuk mencegah kunci spasial menyusut terlalu banyak. Saat ini, dia menangis dengan sedihnya di dalam hatinya. Dia bahkan tidak berani menyentuh sepasang Palu Duan Tianlang. Perasaannya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi ini di depannya, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan cocok untuknya. Tidak peduli set legendaris, benci langit tanpa pegangan, atau set legendaris, benci tanah tanpa pegangan, mereka berdua mengejar kekuatan tertinggi. Tidak salah mengatakan bahwa mereka adalah assembly set, hanya saja mereka jauh lebih kuat. Menghadapi Palu itu, meskipun kedua belah pihak adalah pusat kekuatan tahap Raja Surgawi, jika pembunuh tahap Raja Surgawi disentuh sedikit saja, dia pasti akan terluka parah. Satu set legendaris penuh, dengan kekuatannya yang menakutkan. Karena itu, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindar, menunggu sampai rapiernya dapat digunakan lagi, atau sampai durasi spati allok berakhir. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Semuanya telah terjadi di tembok kota dalam sekejap mata, dan dua pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi sudah terkunci dalam pertempuran. Pada saat yang sama, ratusan gelembung udara hitam keungguan yang dibawa malaikat neraka yang dihidupkan kembali telah mendarat. Gelembung udara hitam keungguan ini sepertinya memiliki mata sendiri, terbang ke arah yang berbeda. Yang sial pertama adalah menara panahan besar. Di bawah menara panahan terdapat roda kayu, yang semuanya dibawa oleh tiga resimen kalise, dan telah dirakit selama tiga hari terakhir. Menara panahan tingginya sekitar 20 meter, hampir sama tingginya dengan tembok kota Bulan Sabit. Itu bisa menampung 30 pemanah pada saat yang sama, dan digunakan untuk menembak musuh saat menyerang kota. Tentu saja, bagi prajurit resimen tanpa tanding, di antara semua senjata pengepungan, beberapa menara panahan ini adalah yang paling tidak berguna. Namun karena tingginya, menara panahan ini adalah yang pertama, dirawat oleh gelembung udara berwarna hitam keunguan. Asteris-Ci Asteris salah satu gelembung udara hitam keunguan mendarat di menara panahan, mengeluarkan suara melengking yang aneh. Seolah-olah seseorang menuangkan sesendok air dingin ke dalam panci berisi minyak mendidih saat memasak. Adegan mengerikan dimainkan dalam sekejap itu. 30 pemanah di menara panahan, bersama dengan 10 tentara berperisai yang melindungi mereka, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum mereka menghilang di tengah suara melengking yang aneh. Satu-satunya hal yang bisa dilihat semua orang turun dari langit, menyebar ke bawah saat seluruh menara panahan menghilang. Ketika cahaya hitam keunguan mendarat di tanah, itu seperti gelombang besar turun dari langit, menyebar keluar setidaknya selusin meter sebelum menghilang. Adapun semua orang yang hidup dalam radius belasan meter itu, seperti puluhan orang di atas menara panahan, mereka menghilang tanpa jejak. Salah satu dari tiga resimen Kekaisaran Kaliseh berasal dari Kekaisaran Baida, dan tentu saja tidak mungkin mereka tidak memiliki master bed surgawi dan pemanah. Pada saat itu, di tengah teriakan kaget dan waspada, banyak lampu dan anak panah terbang ke langit. Anak panah itu tidak berguna, meleleh bahkan sebelum mereka menyentuh bola cahaya hitam keunguan. Adapun cahaya yang dikeluarkan oleh Jewel Masters, ketika mereka bertabrakan dengan bola cahaya hitam keunguan, itu adalah pemandangan yang lebih mengerikan. Bola cahaya hitam keunguan memang dipatahkan oleh mereka. Namun, apa yang terjadi setelah mereka rusak? Itu seperti hujan lebat yang turun dari langit, dan hujan ini juga berwarna hitam keunguan. Apa neraka di bumi? Tentara Kerajaan Tiamong di tembok kota akhirnya melihatnya sendiri. Kekuatan destruktif yang mengerikan dari bola cahaya hitam keunguan menyebabkan mereka menahan nafas. Tak satupun dari keterampilan musuh bisa menghentikan bola cahaya hitam keunguan dari mengeluarkan potensi penuh mereka. Setiap kali bola cahaya mendarat di tanah, seolah-olah ada gelembung besar yang meledak. Lingkaran hitam keunguan yang melonjak tersebar ke segala arah, dan siapapun yang bersentuhan dengan warna hitam keunguan ini, tidak peduli jenis pasukan atau senjata pengepungan apapun, akan sepenuhnya diasimilasi olehnya. Dimanapun cahaya hitam keunguan lewat, bahkan tidak perlu membersihkan medan perang. Bahkan tanah itu sendiri dilebur olehnya, meninggalkan kawah yang sangat besar. Melihat ke bawah dari tembok kota, itu benar-benar pemandangan yang spektakuler. Setelah semua gelembung hitam keunguan mendarat di tanah, seolah-olah tanah itu dipenuhi lahar. Semua senjata pengepungan di depan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan potensi penuh mereka sebelum semuanya musnah. Bahkan 50 kendaraan pengepungan semuanya hancur, tidak ada satupun yang tersisa. Yang tersisa hanyalah kawah besar di tanah. Sebagai perbandingan, prajurit kavaleri berat dan infanteri berat di belakang jauh lebih beruntung. Setidaknya mereka masih relatif jauh, dan malaikat neraka yang dihidupkan kembali oleh Zhou Wei King hanya bisa menyerang selama 3 detik. Dengan demikian, hanya sekitar selusin gelembung hitam keunguan yang mendarat di tengah-tengahnya. Namun, ledakan selusin gelembung hitam keunguan inilah yang menyebabkan dua batalion kavaleri berat dan infanteri berat kehilangan sepertiga dari jumlah mereka. Tidak ada ledakan keras, dan seluruh proses penyerangan seolah-olah telah disiram dengan lahar. Setidaknya 3.000 tentara kerajaan Kalise, bersama dengan semua senjata pengepungan mereka, telah menghilang begitu saja. Bahkan setitik debu pun tidak tertinggal. Tidak peduli betapa hebatnya komandan Kekaisaran Kalise, ketika dia bertemu dengan situasi seperti itu, dia pasti akan sangat terkejut. Ini benar-benar tak terbendung. Tidak ada yang bisa mengharapkan hal seperti itu terjadi. Selain itu, senjata pengepungan telah mengambil sebagian besar area, dan para prajurit tidak terlalu padat. Selain itu, itu telah menyebabkan kerugian yang sangat besar. Bagaimana jika 30.000 tentara menyerang kota? Mungkin hanya satu serangan itu saja sudah cukup untuk mengurangi jumlah tentara lebih dari 5.000. Semua orang tercengang, termasuk dua penghasut. Bab 610. Dengan dukungan Sangguan Sue'er, Zhou Weiking dan Tianir juga melihat apa yang terjadi dari atas tembok kota. Selain terdiam, mereka tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkan apa yang baru saja mereka lihat. Namun, harga yang mereka bayar juga sangat besar. Selain 10 tetes Sein Energy yang tersisa di tubuh mereka untuk mempertahankan pusaran air kecil, semua energi lain di tubuh mereka hilang, termasuk energi surgawi yang baru saja mereka kembangkan. Tidak ada setetes pun yang tersisa, seperti terakhir kali mereka mengolah Sein Energy. Tanpa 20 hari atau lebih, mereka tidak akan dapat pulih ke kondisi puncaknya. Meski begitu, apa yang dilakukan Malaikat Neraka masih membuat mereka sangat terguncang. Mungkin pembantaian tadi tidak berdarah, tapi itu bahkan lebih mengerikan daripada pembantaian berdarah. Sangguan Sue'er berkata dengan bingung, apa? Kekuatan macam apa itu? Saya khawatir bahkan pembangkit tenaga Heavenly King Stage tidak akan dapat menyebabkan kerusakan seperti itu. Wei King, kalian, kalian semua, ini terlalu menakutkan. Zhou Weiking tersenyum pahit dan berkata, jangan tanya saya, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak melakukannya, saya hanya ingin menghancurkan beberapa senjata pengepungan. Bibir merah Tian sedikit terbuka, tapi dia juga terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa sama sekali. Di daratan, pusat kekuatan Kaisar Surgawi dilarang keras untuk berpartisipasi dalam perang antar kerajaan, untuk mencegah situasi seperti itu terjadi. Tapi, apa itu? Apakah mereka pembangkit tenaga listrik panggung Kaisar Surgawi? Enam permata dan tujuh permata. Itu adalah energi suci, energi suci yang menyebabkan semua ini. Dalam kultivasi mereka sebelumnya, mereka bertiga tahu bahwa Sein Energi memiliki banyak kegunaan ajaib. Namun, pada saat ini, mereka benar-benar memahami kekuatan keempat atribut Sein yang menyatu. Zhou Weiking yakin bahwa jika dia dapat memadatkan Sein Nucleus Core dan melepaskan keterampilan malaikat neraka, dengan kekuatannya sendiri, dia akan dapat menghidupkan kembali malaikat neraka setidaknya selama satu menit. Untuk menyebabkan kerusakan seperti itu dalam tiga detik, jika malaikat neraka dapat mempertahankan serangan selama satu menit penuh, mungkin semua tentara Kalise di luar akan musnah. Benar-benar terhapus dari muka dunia ini. Sungguh Sein Energi yang menakutkan, kekuatan mengerikan macam apa itu. Saling memandang, Zhou Weiking dan dua lainnya memutuskan untuk tidak menggunakan kemampuan ini dengan mudah di masa depan. Kalau tidak, jika diekspos sebelum waktunya, itu akan membawa banyak masalah bagi mereka. Tianer dan Sangguan Suer masih baik-baik saja, karena mereka mendapat dukungan dari Great Sein Lens di belakang mereka. Namun, Zhou Weiking tidak. Dia baru saja memulai, dan pada titik ini, dia paling takut menghadapi kekuatan mengerikan yang bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Misalnya, lima tanah suci besar. Zhou Weiking memaksakan senyum. Aku tidak tahu harus menangis atau tertawa. Namun, saya khawatir kekaisaran Kalise akan ketakutan setengah mati. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, di sisi lain, pasukan kekaisaran Kalise telah mundur seperti gelombang surut. Kecepatan mereka setidaknya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Menghadapi serangan yang mengerikan seperti malaikat neraka, master permata manapun dengan sedikit pengetahuan akan dapat menebak bahwa itu disebabkan oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Jika ada pusat kekuatan Kaisar Surgawi di daratan yang terlibat dalam perang antara manusia, belum lagi betapa tabunya itu, kekuatan penghancur itu pasti bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh pasukan biasa. Jika mereka tidak mundur, apakah mereka hanya akan menunggu kematian? Di tembok kota, tentara Kekaisaran Tiamong semuanya tertegun, dan tentara resimen Peerless tidak terkecuali. Meskipun prajurit resimen tanpa tanding tahu bahwa bos mereka kuat, mereka tidak mengira dia begitu kuat. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Zou Wei Qing melepaskan kahliannya, dan dimanapun kahlian itu berlalu, itu seperti neraka di bumi. Jika para rekrutan baru dikatakan gugup karena kekuatan musuh, saat ini hati mereka hanya dipenuhi dengan keterkejutan. Prajurit biasa ini tidak memiliki banyak pemahaman tentang Master Bet Surgawi, dan karena itu, kepercayaan mereka pada Zou Wei Qing menjadi buta. Di mata mereka, selama komandan resimen mereka yang kuat dapat melancarkan beberapa serangan lagi seperti ini, 30 ribu musuh tidak akan dapat maju satu langkah pun. Setelah hening sejenak, moral tentara Kekaisaran Tiangong naik seperti geyser, dan sorakan terdengar seperti gelombang pasang. Pertarungan ini, mereka bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun, dan mereka sudah menang. Di tembok kota, pertempuran antara dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage juga mendekati akhir. Kekuatan tirani dari Master Tier Dewa Duan Tianlang telah menekan pembunuh tahap Raja Surgawi. Sebenarnya, bahkan tanpa bantuan sangguan Sue R, kekuatan keseluruhan si pembunuh tidak bisa dibandingkan dengan Master Tier Dewa Duan Tianlang. Sekarang, itu telah menyelamatkan Duan Tianlang dari banyak masalah. Kebencian, langit, tidak, tangani, menghadapi musuh yang terus-menerus menghindar, Duan Tianlang tidak bisa diganggu lagi untuk berurusan dengannya. Sebagai Master Tier Dewa, dia sangat pekat terhadap peralatan konsolidasi, dan dia bisa merasakan bahwa pedang hitam musuh akan segera diaktifkan. Tanpa membuang waktu lagi, dia melepaskan skill yang kuat dari set legendarisnya. HT Full Sky No Handle bukan hanya nama set legendaris, itu juga nama skill yang menyertainya. Duan Tianlang mengangkat kedua palu perangnya tinggi-tinggi, lalu menariknya dengan kejam. Adegan yang menakutkan muncul. Para prajurit Heavenly Bow Empire yang bersorak di tembok kota tiba-tiba merasakan rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak. Tekanannya begitu kuat bahkan lebih kuat daripada ketika Zhou Wei King menggunakan sane energinya untuk mengaktifkan malaikat neraka. Setiap orang memiliki perasaan bahwa langit runtuh. Memang, pada saat itu, langit sepertinya telah jatuh sedikit, dan seluruh udara dipenuhi dengan serangkaian ledakan. Di tembok kota, termasuk sangguan suer dan pembangkit tenaga listrik lainnya, semua orang jatuh ke tanah di bawah tekanan yang menakutkan, dan bahkan tembok kota bergetar hebat. Lagi pula, ketika Duan Tianlang melepaskan keahlian set legendarisnya, itu semua ditujukan pada pembunuh Raja Surgawi yang terjebak dalam kunci tata ruangnya. Gelombang kejut di luar semuanya dikendalikan olehnya. Asteris Puf Asteris pembunuh Raja Surgawi yang telah mengelak tanpa henti tiba-tiba merasa seolah-olah dia disambar petir. Seluruh tubuhnya terasa seperti telah dihancurkan oleh langit yang jatuh, dan dari tubuhnya, seseorang dapat dengan jelas mendengar suara patah tulang. Pada saat itu, energi Surgawi di dalam tubuhnya meledak secara berlebihan, dengan paksa menerobos kunci tata ruang Duan Tianlang. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Bagaimana dia bisa menahan set skill dari set peralatan legendaris? Bahkan jika dia memiliki pedang hitam di tangannya, dia masih akan terluka parah, apalagi ditekan sedemikian rupa. Tubuh pembunuh Raja Surgawi ditekan dengan paksa ke tanah, seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam granit keras. Duan Tianlang tertawa dingin, dan palu perang di tangannya diayunkan sekali lagi. Asteris puci asteris tubuh pembunuh Raja Surgawi dihancurkan menjadi pasta daging oleh kekuatan menakutkan dari palu bunga plums segi delapan. Zhou Weiking menatap pemandangan itu dengan rahang ternganga, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Paman Senior, bisakah kamu benar-benar menurunkan langit? Sebagai penerus legendaris, head ground no handle, dia belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Tidak ada orang lain yang merasakannya lebih dalam dari dia. Dari kelihatannya, pukulan kemenangan Duan Tianlang tampaknya merupakan serangan atribut spasial. Namun, Zhou Weiking jelas bahwa itu bukan atribut apapun, tetapi bentuk kekuatan yang paling murni, kekuatan yang benar-benar menakutkan. Karena itu, dia telah menanyakan pertanyaan itu. Duan Tianlang tersenyum tipis. Setelah membunuh pembangkit tenaga Heavenly King Stage, napasnya sedikit tidak seimbang. Lagi pula, tubuhnya tidak dalam kondisi baik. Tentu saja, langit tidak bisa benar-benar ditarik ke bawah. Namun, efek head sky no handle, kami mampu mensimulasikan langit yang jatuh. Skill ini bisa berupa serangan target tunggal, atau serangan efek area. Jika saya menggunakan skill ini pada tentara kekaisaran Kalise di luar, dan saya berada tepat di tengah-tengah mereka, kerusakannya akan sangat parah. Dibandingkan dengan malaikat neraka Anda, kerusakannya akan lebih besar. Sebenarnya, keterampilan ini tidak selalu membutuhkan set legendaris kita, tetapi memang membutuhkan kekuatan mutlak, seperti merobohkan langit. Dengan demikian, selain set legendaris, head sky no handle, dan head ground no handle, kami tidak ada cara lain untuk melakukannya. Saat Anda memiliki sembilan set legendaris, head ground no handle, Anda juga dapat menggunakan skill ini. Jika Anda memiliki sepuluh keping, Anda tidak hanya dapat menyebabkan langit runtuh, Anda juga dapat menyebabkan bumi tenggelam. Dengan langit jatuh dan bumi tenggelam, bahkan dibandingkan dengan set infinitum tanpa batas, seharusnya tidak terlalu jauh. Di masa lalu, karena tingkat kultifasi Zhou Wei King masih jauh dari tahap Raja Surgawi, Duan Tianlang tidak banyak menjelaskan kepadanya. Namun, Malaikat Neraka yang menakutkan sebelumnya telah memungkinkan Duan Tianlang untuk melihat bahwa kekuatan Zhou Wei King bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan level. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Zhou Wei King melakukannya, tetapi kekuatan Malaikat Neraka adalah sesuatu yang bahkan membuat dia terkejut. Tentu saja, dia tidak akan bertanya kepada Zhou Wei King tentang rahasia Malaikat Neraka. Lagipula, dia bukanlah guru Zhou Wei King. Selain itu, bagi Master Manik Surgawi manapun, teknik rahasia seperti itu jelas merupakan rahasia terbesar. Dengan status dan posisinya, bagaimana dia bisa dengan santai menanyakannya? Bos, musuh telah mundur. Apa yang harus kita lakukan? Lazy bertanya pada Zhou Wei King dengan hormat. Malaikat Neraka sebelumnya dapat dikatakan telah menaklukkan semua orang, dan di mata mereka, Zhou Wei King telah naik ke tingkat yang sama sekali baru. Zhou Wei King meliriknya dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan. Terus mempertahankan kota. Namun, saya tidak berpikir kekaisaran Kalise akan berani datang dengan mudah. Saya akan kembali ke rumah gubernur terlebih dahulu. Kalian semua tidak boleh lengah hanya karena kemenangan sementara kita. Lanjutkan untuk menutup gerbang kota. Ya, semua orang menjawab dengan hormat. Lin Tianou menerima Zhou Wei King dari Sangguan Sue Er, mendukungnya Sangguan Sue Er mendukung Tian Er, dan bersama dengan Duan Tianlang, mereka meninggalkan kota. Dengan status Duan Tianlang, mustahil baginya untuk membantu Zhou Wei King dalam pertempuran. untuk menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.